Perjodohan busur Kemala Jilid 19. Senglame tidak menanti suara komandan itu, ia kata, Taizin, kami sudah berbicara, harap izinkanlah kami mengundurkan diri tunggu dulu. Tunggu dulu mendadak mencegah komandan itu. Ada titah apakah, Taizin tanya si Yele, hormat tapi tegas. Maaf. Maaf berkata Su Hong Hoa. Kiranya Jiewe lah orang-orang muda gagah perkasa. Barusan aku berlaku kurang hormat, aku minta Jiewe suka maafkan, sambil berkata, ia mengulur tangannya mengajak si Yele berjabatan. Si Yee belum tahu kepandainya komandan ini, dalam hatinya ia telah berpikir, dulu hari aku telah merantau di selatan dan utara, belum pernah aku mendengar nama Su Hong Hoa, maka itu entah apa yang membuatnya menjadi pemimpin pasukan pengiring raja, oleh karena ini, ia berlaku hati-hati. Su Hong Hoa mengerahkan tenaga Tayet Sinkang. Kapan si Yee merasakan tekanan tenaga dalam komandan itu, ia kata dalam hatinya, aku tidak menyangka bahwa dia dari partai lurus golongan Tokau. Inilah aneh. Kaum Coan Chin Pei toh tidak mempunyai murid bukan imam atau kalau ada, tak semua ilmu silatnya diturunkan. Mungkinkah dia ini berasal imam yang kembali menjadi orang biasa kelihatannya di Aliyahai tak melebihkan beberapa guru besar yang pernah aku tempur tetapi pun tak di bawahnya Leng Siao. Cu Tokoh Coan Chin Pei yang tersohor itu, Su Hong Hoa mengerahkan tenaganya dari tiga bagian terus naik sampai sembilan bagian. Ia heran bukan main sebab ternyata orang dapat bertahan terus. Mula tenaga tiga bagian itu, ia tetap tidak merasakan tenaga timbal balik, tidak merasakan perlawanan apa juga, itulah seperti suatu barang berat dilempar ke tengah lautan, lenyap tidak keruan paran. Oleh karena ini, lekas-lekas ia melepaskan tangannya itu. Sia Ie tidak mau memamerkan kekuatannya, ia sengaja lawan kekerasan dengan kelunakan, jikalau tidak, pastilah komandan itu sudah jatuh. Habis itu Su Hong Hoa berjabatan juga dengan Seng Lem. Oleh karena tadi ia sudah dapat pengalaman, sekarang ia lantas menggunai tenaga delapan sampai sembilan bagian. Seng Lem belum mencapai kepandayan seperti Sia Ie, ia terpaksa melayani dengan kekerasan juga, karenanya, ia lantas mengerutkan alis, terpaksa ia menggunai siulo imsat keng, yang ia alirkan dengan jeriji tengahnya. Mulanya Su Hong Hoa dapat menjabat keras sekali, atau mendadak ia merasakan telapakannya seperti tertusuk jarum, bukannya nyeri hanya dingin sekali hingga tenaganya buyar sendirinya. Karena itu lekas-lekas ia melepaskan cekalannya itu. Saudara, kau benar lihai ia terpaksa memuji, mengalihkan likatnya. Tapi ia heran sekali. Ia pikir Pui Eng Siang ketua dari Hel Ho Chiang, pelajarannya yaitu Gua Kang, kenapa muridnya ini mempunyai tenaga dalam yang mahir hingga dia dapat memecahkan tenaga Tayet Seng Kang dari aku. Kenapa perlawanannya pun luar biasa sekali? Bukankah ini tenaga dalamnya kaum sesat? Mungkinkah Pui Eng Siang telah menyimpan rahasia kepandainya ini atau orang ini muridnya yang palsu, Su Hong Hoa, luas pengetahuannya dan tahu juga Beng Sintong sebagai ahli siulo imsat keng, akan tetapi sampai sebegitu jauh. Belum pernah ia bertemu dengan orang Shibeng itu serta belum tahu juga sifatnya ilmu orang itu, maka ia tidak tahu Seng Lem menggunai ilmu apa, sedang si Nona dengan cerdik mengalirkannya dengan cuma satu jeriji. Tentu sekali, dengan begitu, ia pun tak kenal tenaga dalamnya si Aie. Hingga ia cuma heran dan menduga-duga saja. Oleh karena ini, ia membatalkan putusannya menyuruh kedua anak muda itu pergi kepada Ong Hu Chiang La menoleh kepada seorang busu di sisinya dan berkata, Lam Kiong Loosu, bukankah dulu hari pernah Loosu berlatih dengan Pui Eng Siang busu si Lam Kiong itu bernama Wit? Tingkat derajatnya seimbang dengan tingkat derajat gurunya Su Hong Hoa, dari itu Su Hong Hoa telah mengangkatnya menjadi Kau Tau, pelatih dari pasukan Ji Liam Kun. Dia memangnya sudah tidak puas mendengar kata-kata Seng Lem tadi, maka atas pertanyaan si komandan, ia menyahut lekas, benar. Itulah kejadian 20 tahun yang sudah lalu. Pui Lootoa telah pertunjuki ilmu silat Uh Kou Kun di depanku. Aku bilangi dia, meski ilmu silatnya itu kokoh tapi toh banyak cacatnya. Dia tidak percaya aku, maka kejadianlah kita berdua main-main. Sampai pada jurus ke-33, dia menggunai jurus Pah Kou Tausim yang paling hebat akan tetapi aku melawannya dengan tangan yang baru setelah itu, dia menyerah. Sekarang setelah 20 tahun entahlah kelemahannya itu sudah diperbaiki atau belum, mendengar suara orang itu, yang nadanya angkuh, Seng Lem berkata, benar, dulu hari guruku pernah memberitahukan aku peristiwa itu, hanya guruku memilangi aku bukannya ilmu silatnya yang lemah, itu hanya disebabkan pengalamannya yang kurang. Sebenarnya ketika Lam Kiong Woh Osu menggunai tangan yang, ia mesti menyambut dengan satu jurus lain, tidak demikian, yang kalah pastilah Woh Osu dan bukan guruku itu, Lam Kiong Nid menjadi tidak senang, sampai parasnya berubah. Benarkah gurumu mengatakan demikian? Dan ia menegas. Kalau benar, aku mohon pengajaran. Saudara Li sudah mewariskan semua kepandayan gurumu, mari kita mencoba-coba. Bersediakah kau aku ingin lihat jurus apa itu dari hal kau kun yang bakal dapat mengalahkan aku dua-dua Seng Lem dan Syele telah memakai nama palsu? Seng Lem memakai sili nama Seng, maka itu, ia dipanggil saudara Li itu. Kim Syele memakai sikam nama Hui. Atas perkataan kau tahu itu, Seng Lem menyahut, Lam Kiong Woh Osu menjadi ciam poe kami, mana berani aku berlaku kurang ajar ia berlaku merendah akan tetapi nada suaranya tajam. Paras Lam Kiong Nid menjadi suram. Untuk pelajaran silap tidak ada yang tua dan yang muda katanya, keras. Saudara Li, kau telah mewariskan kepandayan gurumu, maka janganlah kau sungkan. Kita hanya berlatih, umpama terjadi kesalahan tangan, tidak nanti aku menyalahkan kau. Saudara jangan khawatir apa-apa, kau keluarkanlah semua kepandayanmu ketika itu para busu lainnya pada berpikir, anak muda ini jumawa sekali, dia tak tahu malu. Bagaimana dia berani melayani Lam Kiong Woh Osu, gurunya sendiri bukan lawannya, Apapunlah dia si murid apa ini bukannya telur melawan batu seharusnya Seng Lem berlaku sabar dan berhati-hati, Tapi sampai itu waktu, ia justru bersikap acuh tak acuh, dengan wajar ia tertawa dan kata, Meskipun guruku telah memberi petunjuk kepadaku, aku khawatir aku masih belum dapat menggunainya dengan tepat, dari itu aku mohon sukalah Elo Ociampu serta para busu lainnya nanti memberi petunjuk terlebih jauh pada kulam Kiong Wih telah menjadi sebal, ia perdengarkan suara di hidung. Dulu hari itu gurumu sudah menggunailah kau kun bagian pertama yaitu Kie Ciu Sie, ia kata. Sekarang kau tidak mau lantas mulai, apakah kau ingin aku si orang tua yang mendahului penyerang padamu adalah aturan kau merimba persilatan, dalam pertandingan persahabatan, kaum tua mengalah jadari kaum muda. Maka itu tak senang Lam Kiong Nid melihat sikap Biala Yalan Li Seng. Seng Lam tertawa. Jurus pertama Kie Ciu Sie itu jurus permulaan, katanya, maka itu aku pun tidak hendak mengupahnya, kata-kata ini ditutup dengan diluncurkannya tangannya yang kiri. Inilah suatu kerep pihak muda tak sudi menerima mengahahnya pihak tua, bahwa si muda bergerak saking terpaksa. Nampaknya gerakannya itu sangat perlahan. Lam Kiong Nid menjadi sangat mendengkol. Di dalam hatinya, ia ikata, kau lihat, di dalam satu jurus TNI, aku akan bikin kau malu flaka ia mengulur kedua tangannya, guna menyambut. Sepuluh jari tangannya menjadi kaku seperti gaotan. Itulah tipu silat UTII Kiong merampas cambuk, salah saru jurus terliahai dari ilmu silat Taikimna yang semuanya terdiri dan 36 jurus Seng Lam tidak mau mengadu kekuatan. Ia pun mendapat kenyataan orang benar tak dapat dipandang enteng. Lam Kiong Nid ingin menangkap tangan si Nona, dia ini berkelit dengan tindakan Tian Lop Teowu. Tapi Seng Lam tidak berkelit untuk menyingkirkan diri, ketika tangannya berhasil dibalik, dengan tangan itu juga ia menggempur. Komandan Gilliam Kun itu terkejut. Tangan mereka beradu keras. Mereka sama-sama mundur tiga tindak. Syukur dia cepat mempertahankan diri, kalau tidak, mungkin tangannya patah. Hektometer. Apakah namanya jurusmu ini dia tanya. Seng Lam bergerak terus, kembali ia menyerang, sampai tiga jurus beruntun, sedang mulutnya membacakan, Hekau Tiawakan, Hekau Tengsan, Hekau Cengsit semua itu pukulan Hekau Kun, artinya harimau hitam melompati kali, harimau hitam mendaki gunung, dan harimau hitam berebut makan. Lam Kiong Nid memukul pecah ketiga jurus itu. Setelah itu baru si Nona berbicara, menyahuti, ketiga seranganku ini semua ciptaan dari jurus Hekau Chutong. Adakah ini kurang tepat Lam Kiong Nid ketahui semua itulah jurus-jurus umum dari Hekau Kun, hanya ia masih belum kenal jurus yang dipakai menggempur tangannya barusan. Maka ia pikir, mungkin itulah salah satu jurus simpanan yang dirahasiakan. Dulu hari waktu Eng Siang melayani aku, ia tidak gunakan itu, pertandingan berlangsung terus, sampai dua puluh jurus. Si Kau Tau menjadi haran. Pikirnya pula, kelihatan bocah ini bergerak kurang lincah, hanya terang, tenaga dalamnya melebihkan gurunya dulu hari itu. Kenapakah Seng Lam belajar Hekau Kun dari Siye Le, dan Siye Menyangkoknya dari Pui Eng Siang dengan siapa dia pernah bertempur? Seperti biasa, kalau ia bertanding, Siye suka memperhatikan ilmu silat lain orang, mengingat-ingat atau mencangkoknya. Kecerdasannya membuatnya mudah berhasil. Dia mengalahkan Eng Siang di jurus ke-23, semua itu dia turunkan pada Seng Lam. Nona ini pun cerdas, cepat sekali ia mengingatnya, cuma ia belum mahir. Maka sekarang, sesudah 22 jurus, ia sibuk sendirinya. Lawan masih belum dikalahkan. Bagaimana hati-hati mendadak ia berseru? Inilah Pak Kou Tausim dan tangannya menyerang. Lam Kiong Nid menangkis dengan Hoie Hoan In, atau angin menutup, mega berbalik. Itulah jurus yang dulu dipakai meruntuhkan jurus ke-23 dari Pui Eng Siang. Itu dia yang dinamakan Tangan Yang, yang dipakai menggempur tangan jembatan dari Eng Siang. Sekarang tipu itu diulangi, dipakai terhadap Seng Lam, murid orang. Seng Lam sudah berpikir, ia tahu bagaimana harus melawan. Ia tidak menanti, ia justru mendahului. Selagi serangan lawan belum tiba, ia menghajarnya di tengah jalan. Untuk ini dengan berani ia mengajukan diri, merapatkan lawan. Dada Lam Kiong Nid mengasih dengar suara nyaring. Dada itu tertinju kepalan si Nona, yang molos secara di luar dugaan. Pukulan juga keras. Lam Kiong Nid mundur beberapa tindak, tubuhnya berputar beberapa kali, baru ia dapat berdiri tetap. Seng Lam tertawa, dia kata, Guruku bilang, untuk memecahkan tangan yang dari kau, aku harus gunakan jurus pertama dari jurus utama Kia Chiu Si Ye, namanya yaitu Kia Chiu Si Ye, artinya tangan undangan. Nyatalah benar keterangannya guruku itu. Lam Kiong Lo Osu, kau toh tidak terluka, bukan mukanya Lam Kiong Nid menjadi merah, ia malu dan jengah. Ia heran sekali. Ia tentu tidak tahu seng Lam yang cerdik itu secara diam-diam sudah mencampur pukulan ajarannya kitab Kiao Pak Beng. Selagi bertindak dengan Tian Lok Peo, di dalam He Kou Kun itu si Nona menyelipkan Xiao Tian Chiang. Kekalahan itu membuat ia mendongkol, maka ia katanya ring, bagus. Benar-benar hijau itu asalnya biru. Su Hong Tai Jin, kau telah mempunyai ini yang hyong muda, tak usah kau pakai pula aku si tua bangka tidak punya guna. Habis berkata, terus ia pergi keluar dari pintu besar. Su Hong Hoa heran, ia mau menahan tetapi sudah tidak keburu. Dalam herannya itu pun memikir pemuda ini menggunai He Kou Kun, mungkin dia bukan orang yang menyamar menjadi muridnya Pui Eng Siang. Memang ilmu silat itu terjadi separuh dari bakat, separuh lagi dari kerajinan belajar. Pula sudah umum ada murid melebihkan guru. Laginya nama Pui Eng Siang tidak tersohor, kalau dia ini mau pakai nama orang, tidak dia pakai nama Eng Siang. Sekarang Komandan Gie Liem Kun itu masih sedikit menyaksikan Kim Siye Lela sudah mencoba orang dengan berjabatan tangan. Meski belum ada kesudahannya, ia sendiri tidak berani mencoba pula. Tapi ia penasaran, maka setelah berpikir pula, ia menggapaikan seorang opsir Gie Liem Kun nama Owean Hyok. Dialah ahli silat Gua Kang, bagian luar, dan ilmu silatnya yaitu Kim Kong Chiang dengan apa dia dapat memukul batu pecah dan wancur. Kata Komandan ini pada sebawahannya itu, katanya kau pernah pergi ke Liu Keochung menyambangi Liu Chung Chu, maka itu kau tentulah kenal muridnya Liu Chung Chu ini, Owean Hyok menoleh pada Siye. Kam Hwi lantas tertawa dan kata, Owean Chiang Kun, ketika dahulu hari kau bersama gurumu yang terhormat, Pak Jin Motow Kongelo Ociampu datang kepada guruku, aku berguru belum lama, dari itu aku belum berhak hadir menemani tetamu, aku cuma menanti delorak untuk diperintah-perintah. Aku sebaliknya mengenali Chiang Kun, adalah Chiang Kun yang belum tentu ingat atau mengenali aku wajar bicara dan sikapnya Tok Chiu Hong Kai, tidak dapat ia mendatangkan kecurigaan orang. Ia sudah merantau ke segala penjuru, ia telah menemui banyak orang gagah, ia ketahui baik segala partai, maka itu begitu mendengar nama Owean Hyok, ia ingat orang pernah turut Tau Kong menjenguk Liu Sam Chun. Memang Tau Kong itu, sebaya Liu Sam Chun, bersahabat baik, dengan cuan dari Liu Keochung. Ia menduga pastilah Owean Hyok belum pernah mencoba ilmu. Silatnya Liu Sam Chun. Owean Hyok gemar diangkat-angkat, ia girang sekali. Benar, aku ingat katanya. Itu anak muda yang menuangi teh, bukankah itu kau adanya ha, satu kali berpisah, lewat sudah sepuluh tahun, Sekarang kau telah jadi begini besar si Ie mencertawakannya di dalam hati. Kuat sekali tenaga mengingat kau, ia memuji pula. Itu hari, seperginya kau, guruku telah memuji ilmu silatmu. Benarkah itu Owean Hyok menegaskan. Dulu hari itu di depan gurumu aku mempertunjuki ilmu memukul batu sampai wanjur. Sayang kita dari perguruan yang berlainan, itu waktu kita tidak sampai mengadakan pertandingan, agaknya dia menyesal tidak sempat menguji kekuatan kedua belah pihak. Guruku membilang aku bahwa Kim Kong Chi yang keluarga Towi alah yang paling tangguh di kolong langit ini, Kim Sye Ie mengangkat pula. Guruku kata pula, dalam ilmu gua kang, yang terliyeh ialah mereka guru dan muridnya. Sekalipun ahli laikang, orang harus mengira-ngira, Owean Hyok tertawa, alisnya terbangun. Kau terlalu memuji katanya, girang tak terkira. Guruku itu waktu membilang pula, kata Sye Ie menyambungi, romannya sungguh-sungguh, mungkin cuma ilmu silat Bian Chi yang dari kita yang dapat menimpali Kim Kong Chi yang itu, parasnya Owean Hyok berubah dengan tiba-tiba. Mungkin ilmu silat Bian Chi yang gurumu itu telah diwariskan semua kepada kau, Chuan Diak kata. Tak berani aku memastikan itu, menjawab Sye Ie. Sayang kita dari lain perguruan, jikalau tidak pastilah aku suka sekali mohon Owean Chi yang kun memberi beberapa petunjuk kepada aku. Guruku bilang, kelunakan dapat mengalahkan kekerasan, bahwa kalau kedua pihak sudah belajar sama-sama mahir, ahli gua kang toh mesti mengalah sedikit dari ahli laikang. Tentang ini aku tidak tahu kepastiannya karena aku belum pernah bertemu dengan ahli gua kang kelas 1, di dalam dunia persilatan ada aturan, kalau orang kedua kau mencoba kepandayan, itu namanya Pyebu, ialah bertanding, sedang kalau sesama kaum yang mencobanya itu hanya saling memahamkan atau berlatih. Dulu hari itu di hadapan Liu Semchun, Owean Hyok cuma mengasih pertunjukan, maka itu Sye Ie mengatakan demikian. Owean Hyok agak penasaran. Saudara Kam, katanya, karena kamu datang untuk bekerja sama di sini, kita sudah termasuk rekan, di antara rekan tak usahlah orang kukungi aturan rimba persilatan itu. Tidak ada halangannya untuk kita main-main, bukan Su Hong Ho Aju seru menghendaki mereka bertanding, supaya ia dapat membuktikan kepandayanya Kim Sye Ie, melihat orang saling merendah itu, ia mencela Owean Chi yang kun benar katanya. Di belakang hari kamu bakal pergi bersama menghadapi musuh, walaupun kamu dari lain perguruan, tidak ada halangannya kamu saling berlatih, untuk persiapan menghadapi musuh, bahkan utuh ada kebaikannya. Laginya, dipentar rekan saling berlatih lain halnya dengan bertanding. Dengan berlatih orang tidak menghiraukan siapa menang dan siapa kalah, Komandan Gie Liem Kun itu berkata demikian karena ia ingat peristiwa barusan di antara Lam Kiong Nid dan Li Seng, hingga kau tahu itu ngambek, dan mengangkat kaki. Itulah ia ingin cegah walaupun ia tahu Owean Hiok jujur dan sebagai orang sebawahannya tidak nanti dia penasaran. Memang, karena kita dari berlainan kaum, tak dapat kita bertanding, Sia Ie bilang. Kita dapat memakai care lain, kata Owean Hiok. Kau berpengalaman luas, dan aku orang baru, kata Sia Ie, maka itu, baiklah kau yang menunjuk caranya. Buat aku, aku bersiap sedia mengiringi saja, bagus. Bagus, kata Owean Hiok. Dia sebenarnya penasaran tetapi dia dapat menenangkan diri. Bagaimana kalau kita main-main tiga membayar lima mulanya aku membiarkan diriku dipukul kau tiga kali, kemudian aku membalasnya lima kali sebagai Laike, atau Ahli Leikang, Owean Hiok tidak takut dipukul terlebih dulu. Ia percaya ia tidak bakal terlukakan. Sebaliknya, kalau nanti datang giliran ia membalas lima kali, ia percaya Sia Ie bakal meminta-minta ampun. Dengan begitu, nampak ia suka mengalah, sebenarnya, ia mau lebih menang. Bagus caramu ini, kata Sia Ie tertawa. Hanya aku memikir untuk membaliknya, dan pula bukan tiga membayar lima. Aku maksudkan lima membayar tiga. Artinya kau pukul dulu aku sampai lima kali, kemudian baru aku membalas hormat kepadamu tiga tinju, Hektometer, kau berani memandang enteng padaku, kata Owean Hiok di dalam hati. Inilah kau yang cari penyakit sendiri, jangan kau nanti sesalkan aku. Maka terus ia memberi jawabannya, kau gagah dan bernyali besar, saudara kam. Karena kau yang menghendaki sendiri, baiklah, aku menurut. Maafkan aku, sebab dengan begini aku seperti tidak memandang macu kepada kau, tidak apa, kata Sia Ie, apa yang kau mau bilang pun ada apa yang aku pikir, lelantas menggaris bundar di tanah dan terus masuk ke dalam bundaran itu, seraya ia kata pula, silahkan saudara mulai eh, apakah artinya ini? Tanya Owean Hiok. Kim Kong Chi yang kak sangat terkenal, kata Sia Ie menerangkan, maka itu kita pakai garis perbatasan ini. Kalau kau dapat memukul aku hingga aku keluar dari bundaran ini, itu berarti kaulah yang menang, bundaran itu cuma mua seorang berdiri menaruh kaki. Owean Hiok heran, ia menjadi mendongkol, lah merasa diperhina. Baik. Kepalan datang serunya. Kau sambutlah, dengan Bian Chi yang kau hebat pukulannya jago buakang ini. Segeralah terdengar suara yang keras dan nyaring. Hanyalah yang terhajar patah atau roboh bukannya pinggang orang tetapi sebuah tiang kayu. Ketika Sia Ie diserang, sebat sekali ia menarik sambil berkelit, tangan si penyerang lewat terus hingga menghajar pelatok peranti berlatih silat itu. Pelatok, yang kuat sekali, patah menjadi dua potong. Opsir itu menjadi sangat mendengkol. Karena kegagalan itu tubuhnya sampai terjerunuk ke depan. Maka ia mau mengulangi serangannya. Ia berhak sampai lima kali lah memukul ke punggung muridnya Liu Samjun, yang belum sempat membalik tubuh. Sia Ie berkelit pula seperti tadi. Owean Hiok menyerang dengan dua-dua tangannya, ia penasaran sekali. Tapi ia mengenakan sebuah tambur batu, sampai tambur itu pecah terbelah empat potong. Benar-benar itulah pukulan sangat dasyat. Menyaksikan itu, Su Hong Hoa mengjeleng kepala, sampai timbul niatnya menghentikan pertandingan persahabatan itu. Akan tetapi, Owean Hiok merasakan sangat nyeri, tetapi ia heran berbareng mendengkol, ia jadi semakin penasaran, sambil berseru keras, ia mengulangi serangannya. Tentu sekali ia mengerahkan tenaganya seluruhnya. Kali ini ia berhasil mengenai punggung Sia Ie Le, sampai baju orang robek dan tubuhnya bergoyang perlahan. Tapi tetap orang berdiri di dalam bundaran. Lalu tampak yang terlebih heran. Owean Hiok menyerang tepat. Hanya habis menyerang itu, ia berdiri diam, tangannya dikasih turun. Ia berdiri seperti patung. Diam-diam Sia Ie mengerahkan tenaga dalamnya. Ketika ia dihajar itu, ia menyedot, ia menghisap, maka penyerangnya itu menjadi tak dapat bergeming lagi. Masih ada dua pukulan lagi, kata Sia Ie Le. Apakah saudara masih hendak meneruskannya? Aku mengaku kalah, sahut opsir itu. Kau boleh hajar mati padaku. Aku tidak memikir hidup pula. Owean Hiok menyangka ilmu silap telah dimusnahkan orang. Ia bakal dihajar tiga kali. Apa artinya itu kalau bukannya kematian Sia Ie Le tertawa? Ia menarik tangan orang. Owean Chiang Kun, kau terlalu merendah, katanya. Sebenarnya kita seri. Kenapa kau mengaku kalah ditarik tangannya itu? Owean Hiok merasai hawa hangat tersalurkan ke dalam tubuhnya, lantas dalam sejenak ia mendapat pulang kesegarannya, lalegah hati, karena itulah tanda ia belum menjadi orang bercacat. Tapi ia kata, kita harus menetapi janji kita. Aku menyerah, maka sekarang datang giliranmu untuk memukul aku tiga kali. Tak dapat aku menyangkal itu. Aku puas terbinasa di tanganmu, dialah seorang yang pantas dijadikan sahabat, pikir Sia Ie. Maka ia tertawa dan kata, memang demikian perjanjian kita. Tapi kau baru memukul aku tiga kali, dari itu masih ada sisanya dua lagi. Kau tidak mau meneruskan memukul aku, buat apa aku membalasnya sebenarnya Kim Kong Chi yang suatu ilmu yang langka dalam merimba persilatan, kalau kau menghajar aku lagi dua kali itu, belum tentu aku sanggup menerimanya. Kita rekan, bukankah maka itu tak usah kita bertaruh pula dan kita juga jangan bicara dari hal menang dan kalah Ho Wian Hyuk tahu orang hendak melindungi mukanya, itulah bukti bahwa ia tak dipandang sebagai musuh. Kalau tidak, ia tinggal dihajar saja hingga runtuh. Ia bersyukur, tapi tetap ia heran. Maka ia masih memikir, belum pernah aku mengetahui Bian Chi yang dari Liu Samjun, akan tetapi guruku bilang tidak nanti dia telah mencapai batas kemahiran, maka itu, tak nanti Liu Samjun dapat bertahan dari Kim Kong Chi yang, siapa sangka muridnya begini Li Hai bukan melainkan O Wian Hyuk seorang yang kagum, hanya seluruh keluarga Gie Liem Kun itu tak kecuali Su Hong Ho A. Komandan ini heran hingga ia juga memikir, sebenarnya aku hendak pakai Liu Samjun dan Pui Eng Chi yang sebagai mata-mataku, benar mereka tidak datang tetapi murid mereka ini dapat menjadi pembantu-pembantu yang berharga. Inilah diluar dugaanku. Maka tak usahlah aku minta yang bukan-bukan lagi. Begitulah Sye Le dan Seng Lem diterima. Su Hong Ho A. Minta mereka menjadi kau tahu, guru silat dari pasukan Gie Liem Kun. Tujuh hari lewat dengan cepat. Maghrib itu, Sye Le dan Seng Lem menerima pemberitahuan dari Su Hong Ho A., yang menghendaki mereka turut menghadiri sebuah perjamuan. Kemudian ternyata, yang turut serta ada belasan opsir lainnya terhitung juga Ooyan Hyok, Pek Liang Kiai serta si orang Sye Hon. Sejak tiba di Kota Raja, inilah yang pertama kali Sye Le melihat tiga orang itu. Menurut apa yang ia dengar, mereka sudah pulang sedari tiga hari yang lalu. Tampaknya mereka kurang sehat, rupanya akibat keracunan oleh Seng Lem. Mereka tidak mengenali Tok Chiu Hong Kai, meski sebenarnya berulang kali mereka telah dipermainkan. Sebab sama sekali mereka belum pernah lihat wajah Sye Le. Liang Kiai dan si orang Sye Hon merasa malu sendirinya. Mereka gagal. Bahkan mereka mendongkol juga. Di tengah jalan Liang Kiai kata Sengit, sebenarnya kita telah berhasil membekuk dua orang murid Tian Sanpei, menjemukan sekali, So Bon Bok Kiai telah tidak datang menyambut kita. Tinggal lagi dua hari perjalanan ke Kota Raja, dua orang tangkapan ita kena ditolongi Tong Syaulan, ketua mereka, jikalau Tong Syaulan yang datang sendiri, kata Su Hong Hoa, menghibur, sekalipun aku, aku bisa mengawasi saja dia membawa lari murid-muridnya itu. Malah syukur kamu sendiri dapat lolos dengan selamat dari tangannya. Kamu sudah bekerja sungguh-sungguh, meski kamu gagal, kamu gagal sebagai orang gagah, maka nama kamu tetap aku catat dalam daftar pahala, mendengar itu, Sye Le tertawa di dalam hati. Pikirnya, Pek Liang Kiai menukar aku dengan Tong Syaulan, kedusaannya itu ada yang mau percaya, lucu juga yang benar, Su Hong Hoa juga tidak mempercayainya, cuma sebab dialah seorang yang berpengalaman, dia tidak mau membeber rahasia sebabahannya. Si orang Syepek pun kata, masih tidak apa kami gagal, hanya kami sangat penasaran, pahala jadi didapatkan oleh Syeopun Bokia. Dan sekarang kita harus memberi selamat atas jasanya itu. Tidakkah ini memalukan kamu berdua tak dapat tak turut hadir, berkata Su Hong Hoa. Sri Baginda sendiri yang menetahkan Kong Cong Kuan mengadakan pesta untuk memberi selamat pada rombongannya Syeopun Bokia itu. Sebaliknya dengan adanya kamu berdua di medan pesta, pasti mereka tidak bakal berani mengagulkan diri, dari pembicaraan mereka itu Syeie mendapat tahu bahwa pesta yang bakal dihadirkan itu pestanya Kou Hang Kau, Cong Kuan dari Tai Lush, Istana. Sebenarnya Busu, atau Yesu, di dalam istana terbagi di dalam dua rombongan. Yang satu ialah rombongannya Hang Kau. Yang lain yaitu rombongannya Su Hong Hoa. Hang Kau sebagai Cong Kuan, kuasa istana, dan Su Hong Hoa sebagai Tong Nia, Komandan Pasukan Ji Liyam Kun. Sekarang, dengan munculnya Syeopun Bokia, menjadi ada rombongan yang ketiga. Mereka itu mencoba berebutan membangun jasa. Hang Kau tak suka memberi selamat kepada Syeopun Bokia akan tetapi ini ada titah raja, tak dapat ia menentang. Dari apa yang ia dengar terlebih jauh, Kim Syele ketahui juga rombongannya Syeopun Bokia tiba kemarin di kota Rajalah menjadi haran. Itulah berarti mereka itu terlambat. Pikirnya, jikalau mereka pulang terus dari Binsan, mereka mesti sampai terlebih dulu daripada aku. Di sini ada selisih 10 hari. Kemana mereka itu pergi lebih dahulu? Pesta itu diadakan di istana Tai Heng yang berada di dalam kota terkurung Toansia. Inilah kota bagian luar dari Chie Kim Sye, kota terlarang. Maka itu rumah pesta itu masih terhitung dalam hubungan istana Kaisar. Di jaman kerajaan Kim, ketika di luar istana dibangun taman kerajaan Pahai, lumpur laut dikeduk dijadikan sebuah gunung kecil. Itulah yang dipanggil Toansia. Di jaman Ahalaceng, di situ dibangun pula istana peristirahatan itu. Oleh karena keletakannya yang tinggi, Kaisar Kian Leong menjadikan istana itu sebagai asrama rombongan pengawalnya. Gedungnya Kong Cong Koan berada di dalam lingkungan istana itu. Ketika tiba di ruang pesta, Kim Sye Ie melihat sudah banyak tetamu lainnya yang terdiri dari sekalian Sye Wiyye. Api dipasang terang-terang hingga mirip siang hari. Sye Bon Bok Yae sudah datang, bersama Kong Cong Koan dia menyambut tetamu. Tempo Sye Bon Bok Yae melihat Seng Lem, dia tercengang sebentar, lantas saja dia berpikir, kenapa aku rasanya mengenal dia Seng Lem menyamar baik sekali, tak heran Sye Bon Bok Yae tidak menyangka dialah anak perempuan musuh besarnya. Su Hong Hoa duduk di meja pertama menemani Kou Hang Kou dan Sye Bon Bok Yae, oleh karena itu Sye Ie dan Seng Lem hadir bersama-sama mereka. Lantas juga Su Hong Hoa mengangkat cawan arak untuk memberi selamat kepada Sye Bon Bok Yae. Ia kata, jasa Sye Bon Sian Seng kali ini jasa yang sangat menggemparkan. Pastilah Sian Seng sudah berhasil menawan ketua pelbagai partai tentang pertempuran di Binsan itu, pengnia dari Gie Liem Kun ini telah dengar jelas penuturannya Pek Lian Kie, ternyata jangan kata ketua partai, anggauta-anggautanya yang penting saja lolos semua. Kalau sekarang ia berkata demikian itulah karena di depan Kaisar sendiri, Sye Bon Bok Yae pernah omong besar akan membekuk semua orang rimba persilatan. Jadi itulah kata-kata yang sengaja diucapkannya. Mukanya Sye Bon Bok Yae menjadi merah, tapi dia menjawab, kali ini rombongan yang aku pimpin berjumlah sedikit lebih kecil, dari itu situa-tua semua dapat menyingkirkan diri, meski demikian aku berhasil membinasakan beberapa puluh orang serta membekuk juga belasan orang yang penting, Hang Kau tertawa. Meski hasil bukan hasil sepenuhnya, tetapi toh ini telah membuat itu semua orang yang menamakan dirinya orang-orang gagah rimba persilatan menjadi gentar nyalinya. Maka juga Sri Baginda Raja telah menetahkan aku mengadakan perjamuan ini untuk menghormatinya. Katanya lain kali jikalau Seabun Sian Seng sudah berhasil menawan semua orang rimba persilatan itu, Sri Baginda Raja bakal menghadiahkan pesta yang terlebih besar sekalian mengangkat Seabun Sian Seng menjadi koksu, guru negara. Maka itu waktu pastilah kita bakal berpesta pula biar bagaimana, kata-katanya Hang Kau ini bernada mengejek. Seabun Bok yang merasakan itu, maka dia kata dalam hati kecilnya, kalau sampai harinya aku berhasil dengan jasa besarku itu, itulah saatnya penggeseran dari pangkat congkoan dan tongnya kamu. Hektometer. Maka itu waktu, di dalam pesta besar itu, kamu tidak mempunyai kedudukan kamu lagi Seabun Sian Seng, Su Hong Hoa pun menanya, siapa-siapa saja yang Sian Seng telah tangkap itu maukah kau menjelaskannya? Aku justru hendak menyerahkan semua orang tawanan itu kepada Kau Congkoan, supaya dia melaporkannya kepada Sri Baginda Raja, berkata Seabun Bok yang menyahuti. Aku ingin dengar bagaimana nanti keputusan Beri Baginda Raja terhadap mereka. Mana orang? Bawa menghadaplah semua orang tawanan kata-kata. Bawa menghadap orang tawanan. Ada kata-kata yang biasa dikeluarkan seorang jenderal yang menang perang, untuk membawa menghadap semua orang tawanannya ke depan Raja, jadi perintahnya Seabun Bok yang ini tidak tepat. Orang anggap dia cuma berhasil menawan belasan orang rimba persilatan, sedang Raja pun tidak hadir bersama. Dia sengaja berbuat demikian, guna mengakuli diri di depan Hang Kau dan Su Hong Hoa. Hang Kau tertawa. Ia berkata, Aku memang mewakilkan Sri Baginda mengadakan pesta ini untuk kehormatanmu, akan tetapi kau bawa menghadap orang-orang tawananmu kepadaku, tidak berani iaku menerimanya. Meski begitu, benar-benar aku ingin melihat mereka itu, maka tak apalah aku sekalian menerima mereka, supaya lain kali tak usah kita menjalankan pula upacara menerima penyerahan tawanan, Kim Siali juga ingin melihat orang-orang tawanan, ia lantas memasang matanya. Empat orang dengan pakaian kuning lantas tertampak mengiringi, serombongan orang tawanan. Mereka itu mesti didaftar Sri dan namanya, Umur serta Romanya juga. Menurut perintah Hang Kau, beberapa siwe yang melakukan itu. Hang Kau sendiri, dengan dia pit di kiri dan kanan oleh Sobun Bokya dan Su Hong Hoa, duduk menghadapi sebuah meja yang sudah lantas disiapkan. Ia yang harus menerima semua orang tawanan meski ia bukannya berkedudukan sebagai utusan raja. Seabun Bokya menunjuk kepada suatu orang tawanan untuk mengasih tahu siapa mereka itu masing-masing. Semua hadirin berbangkit akan menonton orang-orang tawanan itu. Hati Siali lega. Kata ia dalam hatinya, syukurlah mereka ini orang-orang dari kelas 2 dan kelas 3 saja, yang dianggap boleh juga ialah Tau Chu Siang dari Hoa San Pei, Pui Tong dari Hong Tong Pei dan Hoa I Chin, pendeta dari Siaulim Pei. Kau Hang Kau tertawa dan kata, sudah lama seabun Sian Seng tidak muncul lagi dalam kalangan Kang O, maka itu rupanya Sian Seng tidak mengenali orang-orang penting pelbagai partai. Mereka ini paling banyak murid-murid kegenerasi kedua dalam partainya masing-masing, Su Hong Hoa juga tertawa dan berkata, inilah bukan lantaran seabun Sian Seng tidak kenal mereka hanya pemimpin pelbagai partai itu mana bisa mudah saja kena tertawan. Untuk membekuk beberapa orang yang sedikit kenamaan saja sudah bukan kepalang sulitnya. Nah upacara sudah selesai, mari kita kembali ke medan pesta, untuk minum arak kegirangan dari seabun Sian Seng. Parasnya seabun Bokia menjadi pucat pias dan guram, tapi diakata dengan tawar, masih ada seorang tawanan lainnya yang Su Hong Tai Jin pastilah mengenali di ala orang macam apa habis berkata, seabun Bokia memberikan titahnya pula. Kali ini terlihat dua orang berbaju kuning mengiring seorang tawanan, seorang wanita yang usianya sudah lanjut, melihat siapa si Ye Ye terkejut. Su Hong Hoa juga keterlepasan berseru, Oh, Chokim Jie Chiang Bun Jin dari Binsan Pei Benar saja Su Hong Tai Jin mengenalinya kata seabun Bokia tawar. Kepandayan ku tak dapat dibandingkan dengan kepandayan Tai Jin akan tetapi guna membekuk suatu ketua partai taklah sesukar seperti apa yang Tai Jin katakan barusan inilah hasil dari lambatnya seabun Bokia pulang ke kota raja. Dia ingin menawan Chokim Jie, maka dia melakukannya. Setelah pertempuran, semua orang berkumpul di dalam kelenteng Siaolin Sie Ye di gunung Siong San. Mereka beristirahat sambil memikirkan daya untuk menghadapi lebih jauh kepada musuhan kata musuh datang menyerbu pula. Lewat beberapa hari, mereka tidak mendengar gerakan apa juga. Maka ada yang menyangka seabun Bokia sudah lantas pulang ke kota raja. Chokim Jie ingat rumah tangganya, ia khawatir mereka itu disatroni musuh, maka ia menyatakan mau pulang. Di rumahnya itu di Tokoan, Soatang, masih ada anak mantunya. Tong Sian Siang Jin mencegah, ia tidak menghiraukannya, maka ia berangkat juga. Tong Sian Siang Jin menyuruh empat muridnya yang tergagah menemani nyonya ini. Mereka itu adalah Tai Tai, Tai Tai, Hoai Jin dan Hoai Chin. Ketika Chokim Jie sampai di rumahnya, anak mantunya semua sudah kabur. Mereka itu telah mendengar kabar angin buruk. Sebaliknya, di dalam rumah itu telah menanti Soatang Bokia bersama rombongannya. Dia ini lihai, dia mengatur perangkap. Maka juga Chokim Jie berlima seperti mengantarkan diri ke dalam jala. Mereka bertempur tapi Chokim Jie dan Hoai Chin Toh tertawan. Setelah itu, Soatang Bokia lekas berangkat ke kota raja. Dia khawatir nanti datang lain rombongannya Chokim Jie. Seorang berbaju kuning kata dengan nyaring dengan sikapnya yang bangga, ini orang tawanan ialah Chokim Jie, ketua dari Binsan P. Lantas rihullah sambutan para hadirin, ya, benar-benar Chokim Jie minggir. Minggir. Aku ingin melihat ketua Binsan P. Orang macam apa? Kiranya seorang nenek-nenek di masa hidupnya Lus Unio, bagaimana pamornya Binsan Pai? Siapa kira penggantinya ialah bisul yang bernanah kalau Lus Unio masih hidup? Dia tentu mati saking mendongkolnya. Sialet tidak memperdulikan pelbagai ejekan itu. Ia hanya mengawasi Chokim Jie, yang romannya kucai sekali, cuma keagungannya tidak sirna. Dia sudah berumur 50 lebih, dia tak nampak tua, hanya sekarang, selang belum sebulan, dia kelihatan tua sekali. Teranglah dia sangat penasaran dan masgul, batinnya tersiksa. Biarnya aku jemuh terhadapnya, dia tetap suci dan ketuanya Chie Hoa, pikir Tok Chiu Hongkai kemudian. Justeru itu mendadak terdengar Chokim Jie berseru, kawanan tikus, kau berani menghina aku lantas dia berontak, hendak membenturkan diri kepada tiang. Sia Ie kaget, hampir ia lompat untuk mencegah tapi senglem di sisinya kata dengan perlahan, wanita tua itu tidak bakalan mati. Jangan bingung kedua orang berbaju kuning itu pun tertawa terbahak dan kata, kau mau mati tidak gampang seboon bok ya cerdik, habis menawan Chokim Jie, ia racuninya itu dengan obat campuran bunga asura, yang bisa melemahkan tubuh, maka itu, sekarang ini Chokim Jie telah kehilangan tenaganya. Dia membentur tiang cuma untuk merasai sakit yang hebat. Kedua penjaganya pun membiarkan dia berontak mementurkan diri itu, guna memikin dia mendapat malu. Habis itu Chokim Jie dikasih bangun, buat digiring ke penjara. Lantas semua orang kembali ke meja pesta. Kata Chokim Jie menjadi ketua Bin San Pei tetapi dia bukanlah persakitan utama bagaimana tanya seboon bok ya. Bukankah Bin San Pei itu musuh negara Seri Baginda Raja pernah menyatakan sendiri padaku, partai lainnya tidak apa tetapi orang Bin San Pei tidak boleh dikasih ampun saudara seboon masih belum tahu, berkata Kou Hangkau. Benar Chokim Jie menjadi Chiang Bun Jin, ketua partainya, tetapi di dalam Bin San Pei, kedudukannya masih kalah dengan Ek Tiong Bo, adik seperguruannya, seboon bok ya heran. Kenapa begitu katanya? Chokim Jie ini dari keluarga hartawan saudagar beras di Tokan, Hangkau mengasih keterangan. Memang dia tidak tunduk terhadap pemerintah agung tetapi juga dia tidak menentang. Adalah adik seperguruannya itu, Ek Tiong Bo, yang menjadi ketua Kaipang, yang memusuhkan pemerintah. Maka itu dengan menawan Chokim Jie kau berjasa tapi jasanya masih kalah besar bila dipadu kau berhasil mebekuk. Ek Tiong Bo Su Hong Hoa pun berkata, masih ada Tong Siaulan suami istri dari Tian San Pei. Mereka lah orang-orang yang Seri Baginda Raja menghendaki sangat membekuknya. Apakah Seri Baginda tak pernah membicarakan hal mereka itu kepada kau kedua orang itu, seperti sudah berjanji, berkata-kata begitu untuk memperkecil jasanya seboon bok ya. Justeru dia ini berkepala besar, maka dengan gusar dia berkata, bicara itu mudah, hanya bila tiba saatnya tenaga orang mau dipakai, orang itu tak ada hebat kata-kata itu. Teranglah hendak dibilang, dalam pertempuran di Binsan itu, Su Hong Hoa melainkan menonton sambil berpeluk dagu sedang orang-orangnya yang dikirim semua bangsa tak berguna. Mukanya Pek Lian Kie menjadi pucat. Parasnya Su Hong Hoa juga turut berubah menandakan mendongkolnya. Kedua orang itu malu sekali. Hang Kau segera menyelak di tengah. Sekarang ini usaha kita masih belum berhasil sempurna, kita mesti bekerja sama dengan sepenuhnya tenaga membasmi musuh, demikian katanya, oleh karena itu tidak dapatlah kita menuruti saja rasa hati masing-masing hingga karenanya kita menjadi berselisih paham. Mengenai pertempuran di Binsan itu, kami mendengar kabar bahwa Saudara Seobun telah merasa sangat pasti akan hasil kemenangannya, dari itu bala bantuan yang dikirimkan berjumlah lebih kecil daripada sebagaimana layaknya. Itu pula menyatakan maksud baik dari Su Hong Tai Jin yang tidak berniat berebutan dengan Saudara Seobun. Dari itu, Saudara Seobun, harap kau tidak menyesalkannya, habis berkata itu, Hang Kau tertawa. Nampaknya orang Shiko itu menyapih, mengakurkan kedua belah pihak, akan tetapi sebenarnya ia berpihak kepada Su Hong Hoa. Seobun Bok ia juga tak dapat terus berkeras. Ia mesti memandang ke sana kemari, sedang pula ia ingat memang di hadapan raja ia sudah homong besar. Hang Kau menuangkan arak ke dalam jawanya kedua orang itu. Mari kita mengkeringinya ia berkata sambil tertawa. Habis minum, kita boleh berbicara pula mendamaikan daya untuk membasmi musuh Seobun Bok ia dan Su Hong Jehoa mengangkat cawan mereka masing-masing dan mencegluknya kering. Hang Kau lantas berkata pula, turut kabar yang didengar, sekacang semua partai musuh itu tengah berkumpul di dalam kuil Xiao Lim Syeye di gunung Siongsan. Jikalau kita mempunyai jumlah orang yang cukup besar, dapat kita pergi ke sana untuk membasmi habis mereka. Di dalam hal ini pemerintah agung tidak dapat mengerahkan angkatan perang. Itulah tindakan untuk menjaga agar sepak terjang pemerintah tidak terlalu menyolok mata. Maka juga, kita tetap harus bekerja secara bersembunyi. Mengenai ini, kami minta sukalah saudara Seobun yang tetap memegang pimpinan. Bagaimana kalau saudara memilih orang-orang yang diperlukan untuk saudara pergi menyerbu pula mereka itu saudara dapat memilih juga orang-orangnya Su Hong Tai Jin serta orang-orangku untuk saudara memerintahkan mereka melakukan sesuatu, Seobun Bok yang menjawab dengan suaranya yang tawar. Di pihak musuh itu, orang-orangnya yang liahai sangat besar jumlahnya, banyaknya bagaikan mega, mereka itu hebat sekali. Pada pihakku, tiga belas saudara yang aku undang itu, aku tahu baik sekali kepandainya, maka itu aku tahu juga mereka dapat melayani setiap musuh yang mana saja. Jikalau kita menggunai orang-orang yang kepandainya belum cukup, itu melainkan akan membuang jiwa mereka. Cuma-cuma kata-kata ini berarti bahwa orang-orangnya Hong Kau dan Su Hong Hoa yang ditawarkan itu tak membuaskan hatinya. Hong Kau dapat menguasai dirinya, maka ia tertawa dan kata, mendengar kata-kata saudara Seobun ini, teranglah saudara kurang tetap hati apabila orang-orang kami itu kamilah yang memilihnya, karena itu silahkan saudara yang memilih sendiri. Apakah saudara setuju menurut Pantas, taklah seharusnya aku bertindak melewati batas, kata Seobun Bokya, akan tetapi aku telah menerima tugas dari Seri Baginda Raja, untuk itu aku mesti berlaku dengan berhati-hati sekali, maka sudah selayaknya lah apabila aku melakukan pemilihan yang tepat. Baiklah, kita memilih seperti apa yang diusulkan barusan. Su Hong Tai Jin, silahkan Tai Jin memilih lebih dulu anggauta-anggauta Giliam Kun, lalu kita membiarkan mereka itu main-main dengan saudara-saudaraku. Siapa yang di dalam 30 jurus tidak terkalahkan, dia dapat hak untuk pergi bersama ke Siaw Lim Sia. Lebih dulu dilakukan pemilihan pada pihak Giliam Kun, habis itu baru datang gilirannya pihak Siaw Ya Istana begitu Jumawa Seobun Bokya, Su Hong Hoa tidak dapat menahan sabar lagi. Ia lantas kata dingin, aku tidak tahu diri, aku ingin minta saudara Seobun mengajari aku beberapa jurus, untuk melihat aku berhak atau tidak turut pergi ke Siaw Lim Sia Seobun Bokya melengak. Ah, Su Hong Tai Jin, kau bergurau denganku ia kata, cepat! Tai Jin Li Hai, Inilah aku ketahui baik sekali, untukmu, mana dapat kau mesti dipilih dulu. Hahaha, apakah Tai Jin berniat supaya aku memperlihatkan keburukanku? Maka Tai Jin hendak mengujinya orang Sia Seobun ini ketahui yang kata-katanya sendiri sudah mengundang gara-gara, maka itu ia bicara demikian macam dengan niat meredakannya, supaya Su Hong Hoa tidak bergesar terlebih jauh. Di luar dugaannya, pemimpin Gia Liem Kun itu berdiam saja. Maka itulah berarti dia benar menantang. Ia menjadi serba salah. Hang Kau melihat suasana buruk itu, ia memikir untuk datang sama tengah pula, akan tetapi sebelum ia sempat membuka mulutnya, seorang anggauta Gia Liem Kun sudah bertindak menghampirkan Su Hong Hoa, untuk memberi hormat dan berkata, Peng niat Tai Jin, buat apakah Tai Jin mesti turun tangan sendiri? Tidakkah itu nanti menurunkan martabat Tai Jin? Hambamu bodoh tetapi hambamu bersedia untuk diuji dengan care apa saja. Hambamu ingin mencegah orang nanti mengejek bahwa di dalam Gia Liem Kun, kecuali Tai Jin sendiri, sudah tidak ada orang lainnya. Habis berkata itu, dia lantas berdiri tegak, mengawasi tajam kepada Sobun Bokya. Mendengar suara orang itu, Hang Kau tanya, benarkah kau bersedia diuji dalam care apa saja oleh Sobun Sian Seng sungguh kau gagah? Ya, apakah namamu aku rasanya belum pernah melihat? Apakah kau orang baru anggauta Gia Liem Kun itu ialah Kim Sia Ie? Suhong Hoa pun sudah berpikir, kabarnya Sobun Bokya liahai sekali, ilmu silatnya luar biasa, selagi aku sendiri bersangsi melayaninya, baiklah dia ini maju mencobanya, maka ia tertawa dan kata, inilah saudara kam, kau tahu kami yang barulah menjadi murid kesayangan dari Liu Seng Cun, pelajarannya bagian luar dan dalam telah mencapai puatu batas kemahiran, dari itu, Pau Dara Sobun Sudikah kau memberi pengajaran kepadanya, Hektometer Sobun Bokya mengasih dengar rejekannya, sedang di dalam hatinya ia kata, Liu Seng Cun itu mahluk apa mana, pantas muridnya bertanding dengan aku, tapi Suhong Hoa sudah memilih orangnya, biar bagaimana, ia mesti memberi muka juga, sedang romannya komandan Gia Liem Kun itu suram sekali. Maka ia lantas berkata nyaring, Buhui Taisu, silahkan kemari. Tolong Taisu membantu aku memilih orang-orang yang harus ikut serta ke Siaulim Siai, seorang pendepta asal Tibet, yang mengenakan jubah kuning, menyahut sambil berbangkit dan maju di alas seorang lihai dari agama kuning dari Tibet. Dengan mengajukan lama ini, Sobun Bokya sudah merasa ia bersikap berlebihan. Ia anggap Siai E bukanlah lawannya si Lama. Tapi ia toh mengajukan pendepta itu karena ia mengandung maksud lain. Ia ingin menunjuki pengaruhnya. Ia pikir Suhong Hoa mengagulkan orangnya ini, baiklah, akan aku menyontreng memukamu. Ia percaya betul, tak usah sampai sepuluh jurus, Buhui Taisu bakal dapat merobohkan si anak muda yang tak tahu langit tinggi dan bumi tebal itu. Kim Siai E menerima baik sikapnya Sobun Bokya itu. Baik katanya, gembira. Lebih dulu akan aku belajar kenal dengan ilmu silatnya Taisu ini, sebentar baru aku mau minta petunjuk dari Sobun Sian Seng sendiri. Suara ini mengandung maksud lain. Dengan suara itu, Buhui Taisu seperti tak dilihat mata. Sobun Bokya mengerti itu, maka dia kata dingin, kau cobalah dulu, sebentar baru kau bicara pula Buhui Taisu bertubuh besar dan tinggi, dia jauh terlebih tinggi daripada Kim Siai E. Setelah dia maju, nyata sekali perbedaan mereka. Ia mesti tunduk untuk memandang si anak muda. Kau menggunai senjata apa kau keluarkanlah katanya. Kim Siai E tertawa. Ilmu silatku tidak ada keistimewaannya. Ia menjawab. Kau menggunai senjata apa, aku pun menggunakan itu hektometer, orang terkebur pikir Buhui dalam hatinya. Bocah kau cari penyakitmu sendiri. Ia lantas melirik, terus ia kata tawar, Pinceng tidak biasa menggunai alal senjata, yang digunai ala ini sepasang kepalan bagus. Kata Siai E, cepat dan gembira. Kalau begitu, aku juga menggunai sepasang kepalanku untuk menemani Taisu Buhui. Taisu mengutamakan ilmu silat Tai Chong Hyat Chiu Ring, atau pukulan tangan berdarah dari ilmu silat Tibet, dibanding dengan Kim Kong Chiu atau tangan Kim Kong, Tiat Che Chiu atau tangan pasir dan besi, dan lainnya, ilmu silat itu jauh terlebih liahai. Begitu dia menggeraki tangannya, lantas juga tersiar bau acin. Kim Siai E berdiri tegak, dia tak berkutik sedikit juga, matanya mengawasi tangan si pendeta yang menjadi merah membara, lalu sambil tertawa ia kata, ilmu Tai Chong Hyat Chiu Ingkau ini tidak dapat dicela, hanya sayang masih kurang sedikit untuk mencapai puncaknya kemahiran Buhui tercengang. Hi, mengapa bocah ini mengenali ilmu silatku pikirnya? Ia heran bukan main. Ilmu silatnya itu ilmu yang umumnya dirahasiakan. Jangan kata orang luar, sekalipun lama kuning sendiri, ialah lama dari tingkat tertinggi, cuma beberapa di antaranya saja yang mengetahuinya itu. Toh Kim Siai E anggauta Gieliam Kun Shikam ini, yang ada orang asing, mengenalnya dengan baik. Dari heran ia menjadi terperanjat. Ilmu silat tangan Tai Chong, berkata Kim Siai E pula, apabila itu sudah dipelajari sampai di batas yang tertinggi, maka tangan kita tak ubahnya dengan tangan orang biasa, tetapi tangan kau ini merah marong dan menyiarkan bawah mis, itu menandakan belum tersampaikannya puncaknya. Paling banyak kau baru sampai di tingkat ketujuh, pendeta lama itu menjadi terlebih kaget lagi, hingga hatinya guncang. Dengan kesangsian, ia kata, benar, aku baru mencapai tingkat ketujuh. Tapi, apakah kau berani menyambutnya walaupun sejurus Kim Siai E tertawa pula? Taruh katakah sudah mencapai puncaknya kemahiran, aku juga tidak takut menjawab ia jumawa, apapula baru tujuh bagian buhwi Tai Sulantes menggeraki tangannya, untuk dibikin berputar. Kau sambutlah ia berseru nyaring, tangannya itu segera diluncurkan. Ia jangkung, tangannya itu dengan sendirinya dari atas turun ke bawah. Ia menepuk kerah batok kepala lawannya itu. Kalau umpama kata ia mengenakan, pastilah putus segala otot-otot kepala hingga di dalam tempo tak tiga hari, korbannya bakal putus jiwa. Sebab darah lawan pasti telah keracunan. Kim Siai E hendak mempertontonkan kepandainya ia tidak mengeluarkan tangannya untuk menangkis. Maka terdengarlah satu suara menepuk yang keras. Ia pun tidak berkelit, hanya ia menggeraki tubuhnya untuk membiarkan punggungnya kena tertepuk, hingga pada baju di punggungnya itu lantas terlihat tapak tangan yang besar dan merah. Justeru itu, Kim Siai E sudah bergerak terus, tubuhnya berputar balik. Kau pun sambutlah satu tanganku. Ia berseru. Bu Hui melengak karena serangannya yang tak memberikan hasil seperti yang ia harap. Ia kaget, dan heran. Kim Siai E berkata pula, kau lekas menyambut. Dengan kepandainmu, kau pasti tak dapat menyambut keras lawan. Keras tangan Tai Congku pendeta itu menjadi terperanjat. Ia melihat tangan lawan segera bakal sampai di dadanya. Dengan terburu-buru ia mengeluarkan tangannya, untuk menangkis. Dengan begitu maka terdengarlah suara beradunya kedua tangan. Bu Hui kaget dan kesakitan. Bentrokan itu membual telapakan tangannya pecah dan berdarah-darahnya hitam. Itu artinya pecah juga ilmu silatnya Tai Cong Hiat Siuain itu. Untuk melatihnya pula, guna mencapai tingkatnya ini, ia harus menyiksa diri selama 10 tahun. Kau, 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 mengapa kau pun menggunai Tai Cong Hiat Siuain? Aniatannya, suaranya terputus-putus dan parau, mukanya pucat. Kim Siali berlaku tenang, dia tertawa. Bukankah aku telah mengatakannya sahutnya? Bukankah aku sudah bilang, kau menggunai senjata apa? Aku menggunai senjata yang serupa juga dan kau memakai ilmu apa? Aku memakai ilmu itu juga. Tapi, janganlah kau takut. Benar aku menggunai ilmu Tai Cong Chiang, aku hanya menggunai yang lurus dan damai, aku tidak membuat kau keracunan. Sekarang kau baik-baiklah merawat dirimu, aku jamin jiwamu tidak bakal terancam, memang Kim Siaie menggunai yang lurus. Ia telah mempelajari ilmu silat lurus dan sesat, ia gabung itu menjadi satulah pula telah memahamkan ilmu silatnya Kiao Pak Beng bagian atas. Maka itu, ia telah memperoleh banyak, ia maju luar biasa. Untuknya, asal ia melihat, maka dapat ia mengerti ilmu silat lain orang walaupun itu asing baginya, dan terus ia dapat menirunya. Hanya mengenai Tai Cong Chiang ini, ia cuma bisa menelat sampai di satu batas, ia tak mengerti tentang racunnya. Tapi ini sudah cukup untuk membuat ciut hati Bu Hwi. Bu Hwi sendiri belum tahu halnya orang mencapai tingkat terakhir ilmunya itu. Maka sekarang ia percaya si Ale berbuat baik, si Ale cuma memecahkan ilmunya tapi tidak meminta jiwanya. Tanpa banyak omong lagi ia lari meninggalkan gelanggang, untuk mencari kamar yang sunyi di mana ia bisa berdiam untuk merawat lukanya itu. Semua busu tercengang mendapatkan Bu Hwi Tai Su kena dirobohkan si Ale. Ada yang terpentang matanya, ada yang terbuka mulutnya. Coba mereka tidak menyaksikan sendiri, pasti mereka tidak akan percaya itu. Toh si Ale bukan orang dengan Roman luar biasa dan ia juga muridnya Liu Samchun, orang rimba persilatan kelas 2. Su Hong Hoa juga turut berdiam bahna sanksinya. Lain orang heran masih tidak apa, kalau dia turut bersangsi, itulah bukan main. Ia telah mendapat keterangan jelas dari Lam Kiong et hal siapa adanya Liu Samchun, yang cuma mengerti ilmu tangan lunak Bian Chiang, tetapi sekarang murid Liu Samchun ini pandai Tai Chong Chiang. Di dalam herannya, hingga ia bercuriga, Su Hong Hoa kata di dalam hatinya, dia sekarang lagi membelai Giliam Kun, biarlah. Nanti, habis pesa, akan aku tanyakan atau mencari keterangan jelas tentangnya, seobong bok dia heran dan penasaran. Hektometer katanya, orang shikam ini rada sesat dua saudara niye, coba kamu tempur dia atas kata-kata itu dua orang yang duduk di meja sebelah lantas berbangkit dengan berbareng. Dialah dua orang yang romen dan tingginya sama, mirip satu dengan lain, hingga dengan sekali melihat saja orang akan mendapat tahu merekalah saudara-saudara kembar. Pihak Giliam Kun girang sekali atas kemenangannya si Yele. Itu, mereka lantas memandang si Yele sebagai orang sendiri, maka sekarang, melihat bangunnya dua saudara kembar itu, mereka lantas pada kasak kusuk. Antaranya ada yang berkata, sungguh hebat seobong bok ya ini. Benar-benar dia memestikan sebawahan menguji kita dari Giliam Kun. Sudah dia kalah satu kali, lantas dia mau dua melawan satu. Ha ha, ha ha. Sungguhlah suatu hal yang baru bahwa orang yang dinamakan penguji hendak bersama-sama menguji seorang yang harus diuji yang hanya ada orang dari angkatan lebih muda seorang, yang mengenal baik dua saudara ni Yele itu, berkata sambil tertawa, Saudara, kata-katamu titik menunjuki kau lah orang asing. Kau tahu, aku juga menjadi orang yang menghendaki pihak kita yang memperoleh kemenangan, hanya mengenai persaudaraan kembar itu, tak dapat kau mengatakan demikian, apa kata orang itu, heran. Dua melawan satu, apakah itu bukannya yang banyak menghina yang sedikit, adakah itu pertandingan yang pantas. Orang itu tertawa pula, ia kata lagi, untuk lain orang, itu memang tidak pantas, tidak demikian dengan Niai Seng P.O. dan Niai Seng Giok. Memang biasanya mereka ini maju berbareng berdua. Ilmu kepandayan mereka ilmu kepandayan yang istimewa, ilmu kepandayan sekeluarga. Senjata mereka ialah empat batang poan koan pit, senjata yang diperantikan menotok otot-otot nadik yekeng pat meh. Kalau empat poan koan pit turun berbareng, biasanya orang bagaimana gagah pun tak dapat menghindarkannya. Pendek, poan koan pit mereka bersatu padu seperti bersatu padunya sepasang pedang. Melawan satu orang mereka maju berbareng, menempur sepuluh orang mereka maju berbareng. Juga orang ini bicara dengan suara perlahan, ia pun duduk di pojokan bersama rekan-rekannya yang tidak mengenal dua saudara kembar si Niai itu, suaranya itu tidak terdengar oleh lain-lain orang lagi, tetapi tidak demikian dengan Kim Siai. Siai Lai mendengarnya dengan tegas sekali. Maka juga dengan rumen mukanya yang jenaka, ia memandang dua saudara kembar itu, sembari tertawa, ia kata, alat senjatamu peranti menotok otot-otot yang berjumlah empat itu membuatnya aku si orang shika menjadi rada sulit. Cobalah kamu tunggu sebentar, untuk aku memikir-mikirkannya bagaimana atau daya apa aku mempunyai untuk menghadapinya, Niai Seng Peo tidak dapat menduga artinya kata-kata orang itu, ia kata dingin, apanya yang sulit. Jikalau kau tidak berdaya untuk melayani, kau mengaku kalah saja Kim Siai E tertawa bergelak. Siapa bilang aku mau lantas mengaku kalah katanya, terus berjenaka. Aku cuma hendak berpikir. Kau lihat, aku cuma sendiri saja, itu artinya tanganku cuma sepasang. Habis sekarang, dengan dua tangan aku mesti melayani empat buah poan koan pit. Dua saudara Niai itu melengak. Kim Siai E tidak memperdulikan orang heran, seperti pada dirinya sendiri, ia berkata pula, Ah, sudah ada. Sudah ada. Empat bocah pit itu tidak dapat menyulitkan aku. Baiklah, aku sendiri, aku akan bernyanyi untuk kamu berdua. Biarlah kamu lihat Niai Seng Giok mengawasi mendelong. Apa katanya, menegaskan. Apakah kau juga hendak menggunai empat buah poan koan pit? Apakah kau juga hendak menggunai ilmu supit yang pat meh? Benar. Benar Siai E menjawab, Cepat. Bukankah tadi aku telah mengatakan, kalau pihak kamu menggunai semacam senjata, aku menggunai semacam senjata juga senjata yang sama? Begitu juga, kalau kamu menggunai semacam ilmu, aku pun menggunai semacam ilmu. perkataan Siai E ini membuat tercengang semua beberapa ratus busu yang hadir di situ. Mereka heran bukan kepalang. Bukankah tangan Siai E kosong, tak ada senjatanya? Bukankah tangannya cuma sepasang? Bagaimana dia dapat menggunai empat potong senjata? Bukankah keempat senjata itu mesti digunai berbareng? Dan yang paling mengherankan, ilmu poan koan pit keluarganya cuma diwariskan kepada anak laki-laki, tidak pada anak perempuan. Itu artinya, kepandaian itu juga tidak diwariskan kepada lain orang. Dari mana Siai E mempelajari itu masih ada lagi, ilmu itu ilmu luar biasa, saking luar biasanya, cuma dua saudara kembar yang dapat menggunai itu. Sebab dua saudara kembar biasanya mempunyai perasaan yang sama. Kim Siai E boleh liahai tetapi dari mana ia sendiri dapat memiliki serupa perasaan itu. Maka, bukankah kata-katanya aneh siapakah dapat mempercayainya Seng P.O.O. dan Seng Giok lantas saling mengawasi. Bersama-sama, mereka pikir, mungkinkah orang ini terganggu urat syarafnya, Su Hong Hoa juga kena dibikin menjadi bingung karenanya. Tapi ia tidak bisa berbuat lain, maka ia menyuruh seorang busu, coba kau tolongi kam kau tahu mendapatkan empat buah poan koan pit si ele segera menggoyangi tangannya. Jangan. Jangan katanya. Aku sudah bilang, mereka pakai senjata apa, aku pakai senjata apa. Lagainya semua poan koan pit ini tak tepat dipakai Siai E benar. Poan koan pit keluarganya ialah poan koan pit yang terbuat secara istimewa, poan koan pit yang umum berukuran 2 kaki 6 dim dan berujung 1, akan tetapi milik persaudaraan ini 3 kaki 6 dim serta ujungnya bercagak 2, maka juga sebuah pit menjadi seperti 2 bocah, atau 4 bocah menjadi 8. Itulah sebabnya pit ini dapat sekali menotok 8 otot atau jalan darah, ialah kye keng pat meh. Sehubungan dengan poan koan pit, ada pepatah, 1 dim pendek, 1 dim bahaya, 1 dim panjang, 1 dim kuat, artinya itu ialah semakin pendek, semakin berbahaya, tapi untuk keluarganya semakin panjang semakin liahai. Semua itu disebabkan beda ilmunya. Kong suntek, seorang ahli totok, mempunyai poan koan pit 1 kaki 8 dim. Itulah pit paling pendek. Maka juga pit keluarganya ini pit terpanjang. Sudah begitu, ujungnya bercagak pula. Maka taklah heran, di dalam istana tidak ada poan koan pit lainnya semacam itu. Niai Sengpeo kata dingin, Kam kau tahu, kami tidak mempunyai kelebihan poan koan pit, tak dapat kami meminjamkannya kepada kamu, Sialai tertawa, lah seperti tak merasa terjek. Ia kata sabar, tak usahlah kamu mencapaikan hati memikirkan senjata untuk aku. Apa yang aku telah bilang, mesti aku sanggup lakukan. Mana kamu ketahui bahwa aku tidak mempunyai poan koan pit seperti kepunyaan kamu itu senggiok menjadi mendongkol. Baiklah bentaknya. Sekarang tak usah kita ngobrol pula. Kau keluarkanlah poan koan pitmu itu. Jikalau sekarang kau dapat mengeluarkan serupa poan koan pit seperti milikku ini, kami dua saudara, sekarang juga kami mengaku kalah Sialai tertawa. Kita belum bertempur, kamu lantas menyerah kalah, itulah tidak mengembirakan katanya. Baiklah, karena kau berkata begini, aku juga tidak mau segera mengeluarkan poan koan pitku. Mari kita mulai, kamu boleh menyerang aku sampai sepuluh kali, habis itu baru aku turun tangan. Aku pun akan menyerang kau dengan ilmu supi tiampat meh itu. Jikalau aku menggunai lain macam ilmu silat, hitunglah aku yang kalah mendengar suaranya si L.E. itu, Oh Wian Hyok menjadi berduka dan berkhawatir. Habis dikalahkan si L.E., bukan dia bersakit hati, dia justru mengagumi lawannya ini. Inilah sebab dia jujur dan pikirannya sadar. Sejak itu dia pandang si L.E. sebagai sahabat karib. Maka itu, dia lantas berkata, Saudara Kam, ini bukannya main-main. Apakah kau mau menggunai ilmu sulap untuk menciptakan empat buah poan koan pit kim si L.E. tertawa? Saudara Oh Wian, kau benar sahutnya. Aku memang asal orang Kang O. Si tukang sulap. Kau tunggu saja, kau nanti saksikan sesuatu yang bagus dipandang. Eh, mengapa kamu berdua saudara? Diam saja kenapa kamu tidak mau lantas mulai menyerang. Kamu hendak tunggu sampai kapan lagi. Kata-kata yang belakangan ini ditujukan kepada dua saudara. Seng P.O. dan Seng Giok merasa diri mereka dipermainkan, mereka menjadi gusar. Seperti sudah dibilang, mereka seperti mempunyai serupa perasaan. Maka juga, di dalam hati mereka, mereka kata, Aku mau lihat K.R. bagaimana kau melawan kami. Lalu dengan berbareng mereka menyerang, empat potong poan koan pit meluncur mengeluarkan suara angin yang keras. Benar-benar Liyahai terdengar suaranya Kim Siaile. Orang kaget dan heran. Hebat akibatnya serangan itu. Benar Siaie telah berkelit, hingga mereka bertiga berpisah, tetapi telah robek baju di punggungnya. Kedua saudara Nye pun heran. Siaie menjadi orang pertama yang dapat meloloskan diri dari poan koan pit mereka. Mereka lantas saling mengawasi, lantas mereka maju pula, untuk mengulangi serangan mereka. Dari heran, mereka menjadi penasaran. Pula luar biasa serangan mereka kali ini. Nye Seng Peo menyerang dari atas, karena itu ia maju sambil berlompat. Dua potong poan koan pit, dengan empat cagak, lantas mencari keempat jalan darah Jing, Tok, Ciong dan Tai. Seng Giok sebaliknya menjatuhkan diri, untuk maju sambil bergulingan, guna menyerang dari bawah. Dia ini mencari empat jalan darah lainnya, yaitu Im Wee Yee dan Yang Wee Yee dan Im Kiao dan Yang Kiao. Hebat Kim Siaie berseru melihat ia diserang dari atas dan bawah itu. Dengan lantas terlihat tubuhnya mencelat mundur, seperti jemparing terlepas dari busurnya. Luar biasa caranya Siaie menolong diri, luar biasa juga akibat serangannya dua saudara kembar itu. Senjata mereka mengasih dengar suara yang nyaring. Sebab, gagal mengenai sasarannya kedua senjata, atau delapan cagak, bentrok satu dengan lain. Luar biasa Owean Hiok berseru. Mulanya dia kaget, lalu menghela nafas lega, akhirnya dia memuji. Masih ada yang terlebih aneh dan hebat sekali. Gagal serangannya itu, bukannya dua saudara Nye bergerak lebih jauh, adalah poan koan pit mereka yang terlepas dari tangan mereka masing-masing. Keempat poan koan pit itu melesat menyerang kepada Siaie, justru Siaie baru menaruh kakinya, hingga dia belum dapat berdiri tegak. Sungguh berbahaya Siaie berseru. Matanya senglem sangat tawas, maka ia sudah lantas melihat di punggungnya kawannya terdapat dua aliran darah. Sebegitu jauh ia tabah dan tenang, tetapi melihat itu, ia kaget juga. Hanya ia tidak berkulatir sebab walaupun sudah terluka, Siaie tak tampaknya terancam bahaya. Maka ia kata dalam hatinya, alangkah baiknya apabila ia memakai lapis kemalaku, sambil berseru itu, Siaie telah memutar tubuhnya, telunjuknya membarengi menyentil dua bocah poan koan pit yang di belakang, dan sambil menyentil itu, ia kata nyaring, ambil pulang poan koan pitmu ini. Masih ada tujuh jurus lagi penyerangannya dua saudaranya itu penyerangan tipu silat hui koan kensin atau menerbangkan pit menakuti malaikat. Biasanya siapa terkena serangan itu, jiwanya pasti melayang. Maka itu aneh Kim Siaie cuma terluka enteng dan jiwanya tak terganggu sama sekali. Bahkan lebih heran pula, dua batang poan koan pit itu kena disentil balik. Seng Peo sudah lantas berlompat, guna menyambar senjatanya yang lagi mau jatuh turun, sedang Seng Giok memasang kuda-kudanya seraya mengangkat kedua tangannya, guna menyambuti poan koan pitnya yang disentil kembali itu. Dengan begitu ia menyambut senjatanya dengan tubuh kokoh tegar. Walaupun ia sudah bersedia dengan cepat, tidak urung kesudahannya membuat ia kaget dan kesakitan. Tenaga balik poan koan pit sedemikian keras, sampai telapakan tangannya tergetar dan pecah. Para hadirin, yang menyaksikan pertempuran itu, heran bukan main. Su Hong Hoa dan Kou Hang Kou, begitu pun seobo unbok ya, tidak menjadi kecuali. Mereka ini sampai menahan nafas di luar keinginan mereka. Di samping heran, tak mengerti, mereka kagum dibuatnya. Dalam melayani tiga jurus penyerangan dua saudara Nyeye itu, Kim Siaie telah menggunai empat macam tipu silat yang luar biasa. Mengenai dua jurus yang pertama, ia mengambil sikap menyelidiki tenaga penyerangannya lawan, untuk mengetahui lunak dan kerasnya, sekalian mencuri kera menyerangnya. Ia berkelit dengan tindakan Tian Lo Peo, dan ia menutup diri dengan Kim Cheong Tiao atau bubu lonceng emas. Di luar dugaannya, dengan Tian Lo Peo ia tidak dapat meloloskan diri dari serangan Hui Kuan Keng Sin, sedang dengan Kim Cheong Tiao, ia tidak dapat bebas dari ujung Poan Kuan Pit yang tajam hingga ia kena tergores juga kulitnya, hingga ia terpaksa menggunai Jiah Yat Hoat, tipu silat ajarannya Tok Liong Chun Chia, menutup jalan darahnya agar ia tak terluka parah. Lalu paling belakang ia terpaksa menggunai sentilannya yang lihai, Cielan Sintong, atau Sentilan Jeriji, guna mengusir pulang senjata lawan. Dari empat macam tipu silat itu, Hang Kou cuma kenal yang tiga, dan Su Hong Hoa dan Seoboun Bokya melainkan yang dua. Cuma Seng Lem seorang yang mengenali empat tempatnya. Seng Lem kata pula di dalam hatinya, empat macam tipu silat itu memang lihai, tetapi dengan menggunai itu Sialei terlalu memandang enteng kepada lawannya. Ilmu Totok Dua Saudara Nia ini sungguh lihai kalau Seng Lem sendiri berkhawatir, dapatlah dimengerti kekhawatirannya semua hadirin lainnya. Begitulah Ho Wian Hiok dari luar gelanggang sampai mengasih dengar suaranya Saudara Kam, mengapakah kau suka mengalah sampai sepuluh jurus menurut aturan kaum rimba persilatan, biarnya di antara si tua dan si muda, untuk bertanding, paling banyak orang mengalah hanya tiga jurus. Mendengar itu Kim Sye Iye tertawa dan menjawab, Saudara tidak tahu, sudah dua hari aku tidak mandi, aku merasa tubuhku gatal, maka beberapa cagak poan keampit ini, dengan menusuk tubuhku, seperti menggaruk-garuk aku, hingga aku jadi merasa sangat nyaman. Mari, mari, mari. Masih ada tujuh jurus lagi. Lekas kamu turun tangan. Aku sudah tak kerasan menanti terlalu lama mukanya dua Saudara Nye menjadi guram. Mereka mendongkol dan malu. Benar mereka berhasil melukai tetapi luka-luka itu tidak ada artinya. Cuma baju robek dan kulit tergores sedikit. Sebaliknya, salah satu dari mereka, telapakan tangannya pecah tidak keruan. Turut aturan pertandingan yang benar, seharusnya mereka lantas menyerah kalah. Sebenarnya Seng P.O.O. dan Seng Giok telah memikir untuk mengaku kalah, apa mau hati mereka kena dibikin panas oleh caranya O.W.Yan Hyok dan S.I.E. berbicara itu. Juga mereka masih terpengaruhkan kenyataan, kalau mereka menyerah, habis sudah nama besarnya ilmu silat poan keampit keluarga Nye yang demikian istimewa dan kesohor. Mereka memangnya besar kepala, tak senang mereka dieje S.I.E. Di samping itu mereka juga penasaran untuk kata-kata Jumawa dari S.I.E. dan ingin menyaksikan dibuktikannya kata-kata Jumawa itu. Iyalah S.I.E. hendak menggunai senjata yang serupa serta akan membalas menotok mereka dengan senjatanya itu sambil menggunai ilmu toto mereka sendiri. Dapatkah S.I.E. membuktikan itu? Bukankah itu hanya omong hayal? Karena ini, dengan menahan malu, mereka bertahan. Seperti biasanya dua saudara ini, pikiran mereka berdua pun serupa. Begitulah dengan berbareng mereka mementak, orang S.I.E. Kam. Kau tidak memandang mata pada empat buah poan keampit kami, sekarang kami akan menolongi pula menggaruk gatalmu berbareng dengan bentakan itu, empat buah poan keampit benar-benar meluncur bersama. Di mulut Kim S.I.E. mengasih dengar suaranya yang memandang enteng, di hati ia waspada. Ia menginsyafiliyahainya dua saudara itu. Tiga jurus yang telah lewat itu membuat ia dapat merabah-rabah kepandayan orang terlebih jauh. Atas datangnya serangan itu, ia bertindak pula dengan Tianlo Peo, ambil berkelit, ia bersiul panjang. Dari garis Li, ia berpindah ke garis Kam. Dengan begitu tepat ia molos disela keempat batang poan keampit, di antara delapan cagat. Kecuali le seng lem bersama Kou Hang Kou, Su Hong Hoa dan lainnya, yang lihai, tidak ada yang mendapat lihat tubuh si I.I.E. melejit bagaikan bayangan. Begitu serangan itu gagal, maka seng P.O. berdua lantas mengulanginya yang kelima kali. Kali ini mereka menggunai tipu Tianlo Teobong, ialah jaring langit dan jala bumi. Mereka pun menempatkan diri dalam garis Kyu Kiong Pat Kua, majunya saling susul, hingga S.I.E. leh menjadi terkurung senjata mereka, karena jalan mundurnya seperti ditutup. S.I.E. leh berkelit dengan tindakan Tianlo Peo dicampur dengan Jia Hyat Peo, masih ia tidak dapat meloloskan diri, maka dengan menerbitkan suara, keempat poan keampit mengenakan sasarannya, ialah tubuhnya. Semua orang pihak Gilliam kun menjadi kaget. Bukankah wakil mereka telah kena dihajar tapi kagetnya dua saudara Nye juga tak berkurang. Senjata mereka telah mengenai sasarannya, hanya ketika pit dan darah daging beradu, mereka merasa pit mereka seperti membentur sesuatu yang berlemak dan licin, hingga serangan mereka menjadi hilang keseimbangannya. Bukannya lawan yang roboh atau terhuyung kena terhajar, mereka sendiri berdua yang terjerunuk hampir merabat tanah. S.I.E. sebaliknya lantas tertawar yang, tubuhnya berkelit, mengasih lewat jurus yang ke-6 kali tadi, S.I.E. menolong diri dengan kelitan Ciam I.E. Sipat Tiat, suatu ilmu tenaga dalam yang mahir. Di dalam keadaannya sekarang, tenaga dalam Siam memang telah melebihi liahainya Kang Lam Tai Hiap Kang Hang Tai di jaman yang telah lampau. Bahwa kedua saudara Nye tak jatuh, itu pun menandakan mereka benar-benar telah menjadi orang-orang kosan kelas 1. Menyusul pertandingan itu, Siam membebaskan diri pula dari jurus yang ke-7 dengan tipu silat Liu Inhoi Siu, atau tangan baju terbang seperti mega melayang. Lalu kembali dengan sencilan Cietan Sintong, ia memecahkan jurus yang ke-8. Sampai di situ mendadak dua saudara Nye mengganti kedudukan mereka. Mereka saling bertukaran tempat. Kalau Seng Peo menotok ke timur dan selatan, maka Seng Giok menotok ke barat dan utara. Atau mereka saling menukarnya pula dengan mendadak. Inilah tipu Cieku Yang Sin atau hantu menangis, malaikat terkejut. Untuk ini, Seng Peo telah mengerahkan tenaga sepenuhnya, untuk membuat pitnya jadi hebat dan gesit luar biasa. Kim Sia Ie menggunai Ciam Ie Sipat Tiat ditambah dengan Kim Cheong Tiao, ia masih tidak sanggup membebaskan diri. Ujung poan kean pit Seng Peo mengenai jalan darah Tiong Leng Pada Nadi Inwiye, sedang Seng Giok merobek sejuir bajunya. Hektometer dia berseru, Tawar! Masih ada satu jurus lagi. Habis ini kamu akan melihat giliranku dua saudara Nyeheran dan kagum, hati mereka jadi dingin. Mereka juri sendirinya. Jurus yang ke-9 itu jurus yang paling melihai. Toh orang masih bebas, meski lawan tertotok pada Tiong Leng Hiat dan robek bajunya, lawan Toh tidak kurang suatu apa, dia masih segar bugar seperti sedia kalah. Maka itu untuk penghabisan kali, mereka menggunai tipu silat poan kean pit malang melintang. Dengan begitu sudah diri sendiri dijaga rapat, lawan pun ditutup jalan mundurnya agar dia tak dapat lolos lagi. Itu pula serangan dekat, untuk bersedia bercelaka bersama. Para hadirin mengulur leher mereka, melihat dengan tegas. Meti mereka semua dipentang lebar-lebar. Mereka ingin sekali menyaksikan Kim Syeye menciptakan yang tidak-tidak dari tidak ada, menjadikan ada. Bukankah tadi dia mengatakan mau main sulap mendatangkan dua pasang poan kean pit yang mirip seperti kepunyaan dua saudara Nyeye itu, dan akan menggunai juga ilmu silatnya itu dua saudara kembar dengan sekonyong-konyong Kim Syeye berseru nyaring. Itulah seruan saya Chu Hao Kang atau Deruman Singa. Dengan seruan itu ia pun mengasih dengar perkataannya, aku hendak membiarkan kamu membuka lebar metu kamu Seng P.O.O. dan Seng Giok terkejut. Mereka seperti mendengar guntur. Deruman itu memekakan telinga, membuat hati gentar dan ciut. Berbareng dengan itu, angin dingin menyambar muka mereka dan mengenai mata, hingga mereka merasa nyeri seperti tertusuk-tusuk jarum. Mau atau tidak, mereka mesti menutup meti mereka. Dengan begitu, sendirinya kacau lah ilmu silat mereka. Pepat itu waktu, Kim Syeye mengulur tangannya, merampas empat buah poan kean pit lawannya itu, sedang mulutnya mengeluarkan bentakan pula, buka matu kamu. Lihatlah orang semua heran dan kagum. Syeye memegang poan kean pit bukan dengan kedua tangannya saja, juga dengan lekukan sikutnya. Karena yang sepasang dicekal dengan kedua tangan, yang sepasang lagi harus dijepit. Selagi dua saudara nie belum sempat membuka matu mereka, sembari membentak itu, Kim Syeye sudah bergerak terlebih jauh. Ia menggeraki tubuh berjumpalitan, keempat potong poan kean pit meluncur dari tangan dan lengannya. Lantas Seng Peo dan Seng Giok menjerit menyayatkan hati. Itulah sebab jalan darah mereka yang dinamakan Kye Keng Padmeh, delapan delapannya telah tertotok poan kean pit mereka sendiri. Inilah sebab utama kenapa Kim Syeye suka mengalah sampai sepuluh jurus. Selama itu ingin ia menggunai ketika menyaksikan kepandaian orang, guna ia mengingat-ingat dan memahamkannya, untuk habis itu menelatnya dan memakai senjata orang berbalik menyerang orang itu sendiri. Dengan mengorbankan bajunya robek dan punggungnya tergores, ia memperoleh hasilnya itu yang sangat memuaskan. Dengan Chie Kwe Keng Sin, ia menghajar lawan itu. Ia bukannya berlaku kejam, lah hanya melakukannya sebab ia membenci kekejaman dua saudara kembar itu yang pun menjadi tangan kanan Sobun Bokya. Merekalah orang-orang tangguh tanpa lawan, kecuali beberapa ketua partai. Maka untuk merobohkan Sobun Bokya, lebih dulu kaki tangannya mesti disinkirkan. Sengaja dengan deruman singa itu ia membuat pelinga orang peka dan hatinya gentar, hingga leluasalah ia merampas poan keampit dan pakai itu menamatkan pertandingan mereka. Itu sebenarnya bukan pertandingan hanya pertarungan. Orang Shikam, kau kejam, kata dua saudara Nyeye itu, yang terus saja dipepayang pergi oleh dua rekannya yang bersahabat karib dengan mereka. Dua orang itu juga memandang benis kepada Syeye akan tetapi mereka tidak berani membuka mulutnya. Kim Syeye mengawasi orang sambil tertawa terbahak, habis itu ia melemparkan keempat potong poan keampit, terus ia kembali ke mejanya. Kepada Su Hong Ho Aiyah memberi laporannya dengan berkata, mereka itu berdua menjadi pembesar tukang uji, maka aku si murid yang diuji tidak berani menerima ujian dengan sungguh-sungguh hati. Aku pun telah menggunai senjata serta tipu silat yang dimiliki mereka sendiri. Maka sayang sekali, mereka yang pandai ilmu silatnya itu, mereka tidak sanggup menangkisnya. Aku menyesal sudah kesalahan tangan melukai mereka, dari itu aku mohon sudilah aku diberi maaf. Su Hong Ho Aiyah tidak lantas menjawab, ia hanya menoleh kepada Sobun Bok Ya. Orang Si Sobun itu berdiam. Ia sedang menungkuli hatinya sendiri, menyesal dan mendongkol. Ia menguji Gili Mekun untuk membuat orang malu, siapa sangka ia gagal dan berbalik menjadi malu sendiri, bahkan rugi besar karena robohnya tiga pahlawannya. Ia tidak bisa berbuat apa-apa sebab ujian itu dikehendaki ia sendiri. Melihat orang berdiam itu, barulah Su Kong Ho A. berkata, di dalam ujian orang gagal, dia terlukakan tanpa disengaja, dalam hal itu dia mesti sesalkan nasib sendiri yang malang, maka kau tak dapat dipersalahkan, bahkan Sep ini bertindak lebih dari kata-katanya itu saja. Sebaliknya daripada menegur, ia membuka baju luarnya, buat dipakai mengkerbongi tubuh kau tahu itu yang bajunya robek dan kulitnya tergurat ujung dari poan keampit. Kau hang kau heran. Ia telah melihat di dalam sepuluh jurus itu, Kim Siye Ie sudah menggunai tujuh atau delapan rupa tipu silat. Mau atau tidak, ia menjadi curiga, hingga tak dapat ia menahan hati. Apakah benar gurunya Saudara Kam ini Chung Chu Liu Sam Chun demikian niat tanya. Tadi aku mendengarnya kurang terang, tidak salah, Sahut Su Hong Ho A. Saudara Kam ini murid kesayangan dari Chiampu Che Liu Sam Chun. Liu Loo Chiampu menulis surat sendiri padaku memujikan muridnya, maka hari ini terbuktilah bahwa hijau itu asalnya dari biru meski demikian. Selagi mengucap begitu, komandan ini mengedepi mata pada hang kau. Sudah buat banyak tahun hang kau bekerja sama Su Hong Ho A, ia dapat menebak kedipan metrekannya ini itulah tanda bahwa Su Hong Ho A sendiri bercuriga atau menyaksikan orang shikam itu. Hanya karena tenaga Siye Ie dibutuhkan, guna memberi hajaran kepada Saud Boun Bokya, komandan Gie Liem Kun itu tidak mau lantas bertindak. Kedipan mata pada hang kau itu berarti meminta hang kau suka bersabar dan memaklumi. Hang kau berpikir, So Bon Bokya memang menyebalkan, akan tetapi aku menjadi congkan dari istana, jikalau aku membiarkan seorang yang tak ketahuan asal usulnya masuk ke dalam istana, atau orang itu mengandung maksud berbahaya, bagaimana aku harus bertanggung jawab karena berpikir begini. Ia lantas kata pada Kim Siye Ie langsung, menurut apa yang aku dengar, gurumu paling paham ilmu tangan Bian Chiang, tetapi kepandaian kau ini banyak sekali ragamnya, mungkinkah kecuali Li Uloo Chiang Pua, kau pun telah berguru kepada lain guru yang berkenamaan Kim Siye Ie tertawa. Ilmu silat itu seharusnya mengerti satu lalu menggabung seratus, ia menyaut. Orang luar cuma ketahui guruku sebagai ahli ilmu silat Bian Chiang, sedang sebenarnya dia pernah memahamkan ilmu silat mahir lainnya, la berdiam sejenak, lantas ia memandang So Bon Bokya, sembari tertawa ia tanya, Chuan So Bon apakah kau masih hendak menguji lebih jauh hati So Bon Bokya panas bukan main? Dia sangat membenci Siye Ie. Toh dia juri, sedang untuk menggunai racun, dia bersangsi. Kalau dia menggunainya, pasti pihak Gie Liem Kun tidak puas. Maka itu terpaksa dia tertawa. Kam kau tahu sudah menang dua kali, dia berhak untuk turut pergi ke Siowlin Siye, katanya. Sekarang kita tinggal memilih yang lainnya lagi, ketika itu kau hang kau, yang bercuriga, berpikir, aku belum pernah bertemu dengan Sam Jun, tetapi tentang kepandayanya, itu tak dapat dipakai mengabui orang yang mengetahuinya dengan baik. Kalau benar katanya orang Shikam ini, bukankah dia jago tanpa lawan kenapa pada 10 tahun yang lalu, Lam Kiong Nid pernah mencobanya, ia tak dapat mengalahkan aku. Su Hong Hoa pun masih menang daripadanya. Kenapa muridnya begini liahai nampaknya orang Shikam ini ngaco belo saja, Su Hong Hoa juga lagi memikirkan siapa lagi yang dapat dimajukan. Bukankah habis Kim Siye Le, So Bon Bok yang hendak menguji terlebih jauh justru itu, kau hang kau memandangnya dan menanya, bukanlah di dalam Gie Liem Kun ada kau taulam Kiong Nid apakah dia turut datang kemarilah sudah meletaki jabatan, sahut Su Hong Hoa. Sudah meletaki jabatan tanya hang kau heran. Kapankah dia berhentinya rasanya belum lama aku telah bertemu dengannya, benar. Dia meletaki jabatan belum ada 10 hari. Hang kau jadi semakin heran. Ia mencurigai mundurnya Lam Kiong Nid. Mesti ada apa-apa di dalam keberhentiannya itu, pikirnya. Tepat itu waktu mendadak orang mendengar suara yang keras dan dalam, bekas kau taulam Kiong Nid dari Gie Liem Kun mohon bertemu dengan Su Hong Tai Jin. Semua orang heran mendengar itu, bahkan Su Hong Hoa melengap. Apa dia telah balik kembali tanya pemimpin Gie Liem Kun ini heran bukan main. Kau hang kau tertawa. Ha! Baru kita menyebut nama cocoh. Cocoh telah datang katanya. Silahkan. Silahkan. Lekas undang Lam Kiong kau tau masuk. Maka itu, hanya sebentar, Lam Kiong Nid sudah tertampak lagi mendatangi, mukanya merah tanda ia mendongkol atau bergusar sangat. Tindakannya pun lebar dan keras. Su Hong Hoa berbangkit. Ia mengawasi mendelong Lam Kiong. Loosu ia tanya, ada urusan apakah Lam Kiong Nid tidak segera menjawab. Lebih dulu dia melirik bengis pada Kim Sia Ie, terus dia menuding Lai Seng Liem, baru dia berkata, Tai Jin. Apakah Tai Jin ketahui asal usulnya dua orang ini dalam herannya, Su Hong Hoa tidak dapat lantas memberi penyahutan. Inilah justru yang ingin kita ketahui berkata hang kau. Kami justru ingin menanya kepada kau tau. Pasti kau tau mengetahuinya Lam Kiong Nid menjawab dingin, untuk ketahui itu, cuma mereka sendiri yang tau betul. Apa yang aku tau ialah, mereka bukannya murid-muridnya Liu Sam Chun dan Pui Eng Xiang. Mereka orang-orang palsu kata-kata itu menggemparkan semua hadirin. Parasnya Seng Liem pun turut berubah, hingga ia merabah gagang pedangnya. Semua metode diarahkan kepada ini dua orang. Sia Ie sebaliknya tabah seperti biasa, bahkan bersenyum. Cuan Lam Kiong, kau telah menyelidiki hal kami, kau tentunya bersusah payah katanya, tawar. Perkataan ini secara tidak langsung ditujukan kepada Seng Liem, supaya kawan itu bersabar. Su Hong Hoa mulai sadar. Bagaimana kau ketahui itu ialahnya Lam Kiong Nid? Aku telah pergi ke Liu Ki Ijehung, sahut bekas kau tau itu, gagah. Di sana aku telah menanyakan jelas Liu Seng Cun tidak mempunyai murid shikam. Setelah itu aku mendapat tau juga, di In Kecung telah terjadi peristiwa aneh yang menggemparkan rimba persilatan, oh, peristiwa apakah itu Su Hong Hoa tanya pula. Pada sepuluh hari yang lalu, Liu Seng Cun bersama Pui Eng Siang telah pergi ke In Kecung, Lam Kiong Nid menjelaskan. Mereka pun bermalam. Justeru malam itu In Tiong Hian bersama kedua tetamunya itu telah terbunuh orang secara gelap. Dua korban lainnya yaitu pengurus rumah In Kecung serta murid kepala In Tiong Hian, keterangan ini kembali menggemparkan para hadirin, hingga berisik suara mereka itu. Begitu tanya Su Hong Hoa, kaget. Pantaslah surat undanganku tak ada kabar beritanya dan sampai hari ini LN Tiong Hian si tua bangka masih tidak muncul, nyatalah Lam Kiong Nid penasaran sekali dikalahkan Lei Seng Lem. Ia malu dan heran dan curiga. Maka itu ia berangkat ke Liu Kecung, untuk mencari keterangan. Begitu ia ketahui duduknya hal, dengan tak kalah cepatnya ia kembali ke kota raja, tepat di saat pesta pemberian selamat untuk Seobo Unbok ya. Ia bekas kau tahu Gili Mkun, semua si Wia mengenalnya, maka itu tanpa pemberitahuan lagi, ia diperkenankan masuk terus ke ruang pesta. Mendengar keterangan Lam Kiong Nid, Hang kau mengasih lihat lomeleng keren. Apakah peristiwa itu dilakukan kamu ia tanja si Wia berdua? Sebenarnya siapakah kamu kenapa kamu menyamar datang kemari walaupun suasana buruk untuknya, si Ie tetap bersikap tenang. Benar, ia menyahut, dengan gagah. Benar ketiga orang itu dibunuh oleh ku orang semua heran, semua mengawasi melengat. Seobo Unbok ya gusar. Jadinya kamulah metu-metu dia membentak. Ia pun bergerak, hendak menangkap orang. Tapi Hang kau mencegah. Mereka tidak bakal lolos katanya. Tahan dulu. Aku mau tanya jelas keterangan mereka. Bilang, kenapa kamu membinasakan mereka bertiga? Bukankah barusan Taijin telah menanyakan kami sahut si Ie? Kami datang kemari tak dengan lain maksud daripada niat bekerja untuk Taijin. Karena itu kami membunuh mereka jelaskan lebih jauh Hang kau menitah pula. Aku sudah omong begini jelas, benarkah Taijin masih belum mengerti kata si Ie berani. Jikalau aku tidak menyamar dan memalsukan diri, mana Suhong Taijin Sudi terima aku kami merasa mempunyai kepandayan, maka itu kami berniat bekerja untuk Seri Baginda Raja, untuk kami memperoleh pangkat dan nama. Sayang kami tidak mempunyai jalannya, dari itu terpaksa kami mengambil ini jalan rendah, begitu kata Suhong Hoa. Sayang caramu sedikit terlalu telengas walaupun ia mengatakan demikian, di dalam hatinya, kepala Giliam Kun ini pikir, kalau benar keterangan mereka, mereka dapat diberi maaf. Dengan mendapatkan mereka berdua, pasti itu lebih berharga daripada Liu Sam Chun bertiga, Si Ie dan Seng Lam diangkat oleh Suhong Hoa, sekarang mereka dibawa di Akhemi dan Pesta itu, jikalau mereka berniat jahat, pasti Suhong Hoa turut termet-termet. Sebab ini, Suhong Hoa menganggap perbuatan Si Ie tidak mengapa. Hang kau cerdik dan licin, ia masih menyaksikan keterangan Si Ie itu. Hanya, tanpa bukti, tak dapat ia sembarang bertindak. Di lain pihak, ia dijuri juga buat kegagahan Si Ie berdua dan mereka itu demikian tenang sikapnya. Karena ini, ia bersangsi. Selagi orang berdiam, Sobonbok ia mengisikan dua cawan arak. Ia angkat itu, sembari tertawa ia kata, memang benar, siapa cupat pikiran dia bukan seorang kuncu, dan siapa tidak kejam, dia bukan Tai Tiang Hu. Kam kau tahu, kaulah laki-laki sejati. Kau berani berbuat, kau berani bertanggung jawab. Kaulah orang kaum kita. Mari, mari. Aku hendak memberi selamat secawan arak kepadamu. Mari kita bersatu hati bekerjasama, pasti kita bakal dapat membasmi semua orang rimba persilatan di kolong langit ini si Ie menyambut cawan yang diangsurkan itu. Justeru itu ia melihat senglem mengedipi mata padanya. Lantas ia tertawa berkakak, sama gembiranya seperti Sobonbok ia itu. Ia kata, aku tidak kuat minum, cawanmu lebih kecil, mari kita menukarnya sembari berkata begitu. Dengan kesehatannya yang luar biasa, ia menyambar cawan di tangannya Sobonbok ia, sedang yang di tangannya ia angsurkan kembali. Sobonbok ia gusar sekali diperlakukan demikian macam. Kau! Kau! Kurang ajar dia membentak. Hayo, hayo, senglem telah bertindak sebat seperti si Ie. Ia lompat ke belakang Sobonbok ia. Ia lantas menggunai sebelah tangannya guna merangkul leher orang, untuk menarik ke belakang, guna membuat kepala orang ngelengat, karena mana bok ia terpaksa mengeluarkan suaranya itu, hingga dia mesti membuka mulutnya. Justeru itu si Ie leh menuang arak ke dalam mulut orang. Dasar dialihai, orang si Sobon ini dapat berontak. Senglem pun cerdik, ia melepaskan rangkulannya sambil berkelit mundur dengan tindakan Tianlo Peowu. Cangkir arak kena tersampok Sobonbok ia, dengan bersuara nyaring, cangkir itu jatuh ke lantai dan pecah, sisa araknya berhamburan. Hanya aneh, arak itu mengeluarkan sinar api bercahaya. Sudah ada sedikit arak yang masuk ke dalam mulut Sobonbok ia, dia lantas menyemprotkannya keluar, diarahkan ke muka si Ie, yang masih berada di depannya itu. Berbareng dengan itu, dari tangan bajunya mengepul keluar asap yang berwarna. Si Ie berlaku awas dan sebat sekali. Ia berkelit sambil tertawa nyaring, sembari berkelit itu, tangannya menyambar dua orangnya Sobonbok ia yang berada di sampingnya. Ia tarik orang itu, untuk dijadikan tameng. Maka celakalah dua orang itu, yang mukanya terkena arak dan asap itu. Yang satu matanya terkena asap dan menjadi buta karenanya, yang lain kesembur arak hingga mukanya menjadi kebakar hangus. Si Ie lantas berteriak dengan pertanyaannya, bukankah barusan kau mengajak aku bekerja sama? Kenapa kau sekarang berlaku begini? Kejam kejadian itu sangat luar biasa, semua hadirin kaget. Su Hong Hoa menjadi tercengang. Kau hang kau yang cerdik lantas maju di antara Sobonbok ia dan Si Ie. Mari kita bicara baik-baik katanya, cepat. Mari kita bicara di alah orang jahat yang datang kemarin lusup untuk menjadi matu-matu kata Sobonbok ia parau. Su Hong Taijin, kau masih hendak melindungi mereka Sobonbok ia mempunyai 15 konco, kecuali Buhwi Tai Su dan dua saudara. Niai tadi, masih ada 13 orang dengan pakaian serba kuning. Mereka itu lantas bergerak mengurung Si Ie berdua. Karena itu, suasana seperti juga jemparing di busurnya, segera akan dilepaskannya. Tepat saat sangat gawat itu, sekonyong-konyong orang mendengar suara tertawa yang nyaring disusuli kata-kata keras ini, Sobonbok ia, aku juga datang memberi selamat padamu. Kata-kata itu menggetarkan telinga, membuat orang terkejut. Menyusul itu terlihat munculnya serombongan orang, di antara siapa yang berjalan di depan. Ialah seorang tua dengan tubuh tinggi dan besar, mukanya bercahaya merah. Dia ini menyambar dua orang serdadu Gieliam Kun yang bertugas menjaga, yang menghadang untuk minta keterangan, terus ia melemparkannya, hingga dua serdadu itu terlempar jatuh terbanting, menimpa meja sampai meja itu terbalik. Yang heran ialah kedua serdadu itu bukan sembelarang serdadu tapi mereka tak berdaya sama sekali, tanpa bersuara dicekuk dan enteng seperti dua ekor anak ayam, tubuhnya diangkat dan dilemparkan. Semua orang heran hingga mereka tercengang. Suhong Hoa dan Kauhang Kau kaget tetapi mereka maju bersama. Tepat itu waktu dari belakang si orang tua kosan muncul seorang imam. Jangan turun tangan dia berseru. Inilah loo siang seng Beng Sintong menyusul itu ada lagi suara beberapa orang yang bertanya, apakah itu bukan Heng Tong Chie dan Cintong Chie Suhong Hoa melengak? Oh, leng siau Tau Heng ia berseru sejenak kemudian. Ini toh kau ya, benar, benar. Tau Heng, aku mohon tanya, ada urusan apa Beng Loo Sian Seng datang kemari rombongannya Beng Sintong lantas masuk semua, semua berdiri berbaris di belakangnya. Di antaranya ada yang Cek Hau, adik seperguruannya, Kie Siaw Hong, muridnya, Cintai dan Heng San, kedua bekas Tong Chie Gie Liyam Kun. Leng Siaw Chu itu orang Coan Chin Pei seperti Suhong Hoa. Ketika Coan Chin Pei mengalami keruntuhan, Leng Siaw Chu hidup menyendiri di gunung Tai Soat San, sedang Suhong Hoa membuang jubah sucinya dan menjadi Tong Nia dari Gie Liyam Kun. Meski demikian, berdua mereka bercita-cita membangun pula partai mereka. Maka kebetulan sekali, di sini mereka saling bertemu. Para hadirin heran mendengar Beng Sintong datang untuk turut memberi selamat kepada Sobun Bokya. Dia toh si hantu kepala. Apa maksudnya yang sebenarnya pula, semua orang berdebaran hatinya. Kau hang kau berkhawatir, hingga mukanya menjadi pucat. Semua metode diarahkan kepada jago Siulo Imsat Keng itu. Urusan kita ini tidak ada hubungannya dengan urusan kamu berkata Leng Siaw Chu. Beng Lo O Sian Seng datang kemari untuk berhitungan dengan Sobun Bokya. Kamu semua jangan khawatir Beng Sintong tertawa nyaring. Sobun Bokya diam menegur, bukankah kau hendak membasmi habis semua orang rimba persilatan di kolong langit ini bagus? Sekarang aku si orang si Beng, sekarang aku datang mengantiri diriku sendiri. Kenapa kau masih tidak mau turun tangan peristiwa di Gunung Bingsan itu diketahui baik oleh Su Hong Ho A dan Hong Kau. Sebenarnya Su Hong Ho A ingin menarik Beng Sintong ke pihaknya. Untuk itu ia telah minta perantaraannya Heng San dan Cintai. Ia hanya menyesal, Beng Sintong sudah menampik. Beng Sintong terlalu jumawa, dia pun ingin membangun partai sendiri, guna menaklukan semua jago rimba persilatan, maka dia tak sudi bekerja sama dengan lain orang. Sobun Bokya berpikir lain lagi. Ia menggunai ketika orang bertempur di Bingsan, ia datang menyerbu. Dengan tindakannya itu, Sobun Bokya membalas sakit hati pribadi dengan menggunai nama pemerintah. Begitulah pihak Beng Sintong dan Bingsan Pei. Kena dirugikan bersama. Su Hong Ho A tidak setujui tindakan itu tetapi Sobun Bokya lagi sedang jayanya, dia tidak berani bilang apa-apa. Di luar dugaan, sekarang Beng Sintong berani datang secara berterang. Heng Kau memeranikan diri. Ia maju ke depan Sobun Bokya. Beng Lo Sian Seng, ia kata, aku minta kau jangan bergesar dulu, sukalah kau dengar perkataanku. Hektometer Sintong bersuara sambil membuka lebar matanya. Bagaimana Lo Sian Seng bilang Sobun Sian Seng bersalah terhadap Lo Sian Seng dan karenanya Lo Sian Seng hendak membuat perhitungan dengannya, itulah selayaknya, berkata Hang Kau, cuma malam ini malam pesta yang diaturkan Seri Baginda terhadap Sobun Sian Seng, aku minta sukalah kau memandang Seri Baginda dan memberikan muka kepadanya. Sobun Sian Seng, kau tuanglah arak satu cawan, kau suguhkan itu kepada Lo Sian Seng untuk mengaturkan maaf. Beng Sintong tertawa dingin. Dia justru memikir untuk meracuni aku, mana dapat dia hanya mengaturkan maaf katanya. Su Hong Hoa mengajukan diri Lata Akur dengan Sobun Bok Ya tapi urusan ini gawat sekali, terpaksa ia mesti membantu suara kepada Kau Hang Kau. Maka ia tarik tangannya Leng Siaw Chu kepada siapa ia kata, Su Heng, tolong kau membantu membujuki Beng Lo Sian Seng. Tidak apa dia hendak mencari balas, hanya, hanya, Beng Sintong tertawa lebar. Hanya kalau Sobun Bok Ya terbinasakan, kamu jadi tidak dapat bertanggung jawab terhadap Raja, bukan kata dia, Jumawa. Su Hong Hoa dan Kau Hang Kau bingung. Tanpa perdulikan lagi Sobun Bok Ya, keduanya menjurah pada jago tua itu. Benar begitu, kata mereka. Beng Sian Seng, kaulah seorang yang mengerti keadaan, maka kami minta sukalah kau minum ini arak penghaturan maaf. Sintong tertawa lebar. Sungguh menarik hati, arak pemberian selamat berubah menjadi arak penghaturkan maaf katanya, mengejek. Sayang sekali aku si orang Sibeng tak sudi minum arak macam ini. Ia berhenti sebentar, ketika ia berkata pula, lagu suaranya berubah, maksudnya Raja Kamu, aku si orang Sibeng tahu baik sekali. Raja Kamu hanya memikir membasmi semua orang partai besar yang tak sudi menakluk kepada pemerintah. Usaha itu pasti tak dapat dilakukan oleh Sobun Bok Ya, sebaliknya aku si orang Sibeng, suka aku menggantikannya bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Bahkan aku tidak mengharapi bantuan kamu. Pula apabila aku berhasil nanti, aku pun tidak bakal menagih jasa atau hadiah dari Raja Kamu, tak nanti aku berebut pahala dengan kamu semua. Demikian, telah aku bicara, maka jikalau kamu masih merintangi aku, jangan nanti kamu katakan aku keterlaluan Su Hong Hoa dan Kou Hang. Kau tidak menyayangi Sobun Bok Ya, maka itu mendengar suaranya Beng Sintong, mereka masing-masing pikir, hilang satu Sobun Bok Ya, dapat satu Beng Sintong. Dia pun tidak mau berebutan pahala. Inilah jual beli yang menguntungi dan tidak merugikan, karena ini, dua-duanya berdiam terus, tanpa banyak omong, mereka menyikir dari depannya Sobun Bok Ya. Beng Sintong lantas mementak musuhnya, Sobun Bok Ya, mana kegalakanmu selama di Binsanji kalau kau benar laki-laki, mari maju melayani aku. Mesti terdapat kepastian di antara kita, siapa jantan siapa betina sengaja jago tua itu hendak memikin orang malu. Ia bersikap terkebur bagaikan kucing hendak menerkam tikus. Ia seperti hendak mempermainkannya dulu, baru digegares. Sekonyong-konyong saja terdengar suara meletup, lalu terlihat asap menghembus naik, begitu tebal dan cepat melulahannya, meski ruang besar diterangi beberapa puluh tengloleng, sekalipun di depan mata, sukar orang melihat satu pada lain kecuali bayangan yang bergerak-gerak. Sobun Bok Ya melihat gagalnya pembicaraan, ia pun mendapat kesan Hang Kau dan Su Hong Hoa hendak mengorbankan padanya, maka itu justru ia jari melayani Beng Sintong, ia menggunai akalnya. Ia melepas layar asapnya itu untuk ia menyingkirkan diri. Orang menjadi kaget dan takut. Mereka takut asap itu asap beracun. Selaka siapa menyedotnya, pikirnya. Oleh karena itu, orang berebutan lari ke pintu, guna pergi ke tempat terbuka. Dengan begitu, keadaan menjadi kacau sekali. Kemana kau hendak kabur Beng Sintong membentak, sambil tangannya menyambar. Sobun Bok Ya sudah memikir masak-masak untuk meloloskan diri, dari itu begitu ia melepas asapnya, begitu ia lompat lari. Benar Beng Sintong Liahai akan tetapi dia masih terlambat sedikit. Sambarannya itu tidak mengenai sasarannya, sebaliknya dia kena menjambak seorang dengan jubah kuning yang kebetulan melintas di dekatnya orang si Sobun itu. Orang itu bernama Chiaw Tam. Dialah satu di antara Kiepak Semmo Tiga Hantu Utara. Dia gagah tak di bawahan Sobun Bok Ya. Ketika dia terjambak, dia merasakan sangat nyeri. Karena yang tersambar itu tulang pipeenya. Karena itu, dia berontak menurukan tubuh kepada penyerangnya. Dia kuat dan keras tubuh rukanya itu, dadanya Sintong kena terhajar sampai Sintong merasa seperti dihajar martil besar, sakit dan matanya kegelapan. Ia menjadi gusar sekali, meskipun matanya gelap, ia mengerahkan tenaganya meremas tulang pipee si baju kuning. Chiaw Tam merasakan nyeri luar biasa akibat hancurnya tulang pundaknya itu. Dia lantas roboh untuk tidak berkutik lagi. Ketika itu, Sobun Bok Ya lari terus. Layar asap itu tak dapat bertahan lama, meski asapnya dicampuri sedikit racun. Senglem bersama Sia Ie, yang tidak turut menyingkir ke tempat terbuka, tidak takuti asap beracun itu. Mereka berdua sudah siap dari siang-siang, mereka menjaga diri dengan mengemut peklingkan, pil mustajab yang dibuat dari teratai saljutian san. Laginya, sebagai orang-orang lihai, mereka tak terhalang hebat oleh layar asap. Maka dari itu, mereka maju terus. Sobun Bok Ya mau menyingkir ke jalan atau terowongan rahasia di dalam istana. Ketika dia baru sampai di muka pintu, Kim Sia Ie menyandaknya. Sia Ie sudah lantas meluncurkan tangannya. Sementara itu Hang Kau senantiasa memasang meta pada Sia Ie. Hang Kau cerdas. Ia melihat Beng Sintong pasti tidak bakal mencelakai raja meskipun Sintong kosan sekali dan telengas, karena itu ia bukan memperhatikan orang Sibeng itu hanya si orang Sikam, Sia Ie itu masih gelap baginya. Syukur bila orang tidak bermaksud jahat, kalau sebaliknya, raja sedikitnya bakal dapat kaget. Demikianlah melihat Sia Ie mau menyerang Sobun Bok Ya, ia maju menyerang Sia Ie. Tok Chiu Hongkai merasai sambaran angin, ia lantas berkelit ke samping. Karena di bokong ia terlambat, lengannya kena tercekal. Sambil memencet jalan darah Kiyoktie dari Sia Ie, Hang Kau menanya keras, Kam Kau tahu, mau apa kau masuk ke dalam istana Sia Ie sudah lantas mengenali orang Sikoh itu, maka ia pikir, dialah congkaan dari istana, pantas diakosen, tapi ia tidak berdiam saja, tanpa menjawab, ia mengerahkan tenaga dalamnya. Hang Kau terkejut. Mendadak ia merasakan ia mencekal lengan yang keras, lalu mendadak pula lengan itu menjadi sangat lunak. Ia heran sebab ia tahu jalan darah Kiyoktie menjadi jalan darah yang penting, asal kena tertekan, itu dapat melemahkan tenaga lawan sampai lawan tak bergerak lagi. Siapa tahu ia sekarang mendapatkan perlawanan luar biasa itu. Cekalannya lantas terlepas dengan ia mesti mundur kaget dua tindak. Habis melepaskan lengannya itu, Sia Ie menyampok ke samping. Ia melihat satu bayangan berlompat ke arahnya, ia menyambut. Bayangan itu mental balik, tetapi ia tidak terhajar celaka. Ialah Kiai Xiao Hong, murid yang pandai mencopet dari Beng Sintou. Di saat kacau itu, ia menggunai ketikannya untuk bekerja memindahkan barang-barang orang. Ia mengarah barang yang berharga atau yang dapat dijadikan tanda peringatan. Begitulah dari sakunya Su Hong Hoa ia berhasil mendapatkan dua helai kertas tulis Gieliam Kun yang kosong, hingga tinggal mengisi nama dan tanggal saja dengan itu orang bisa memerintahkan atau membekuk orang. Kertas resmi yang belum terisi itu sudah ada cap kebesorannya. Sekarang ini, selagi Sia Ie dicekal Hang Kau, ia hendak merabai sisakunya Tok Chiu Hong Kai. Lacur untuknya, ia terlambat, ia tersambut sampokan hut LN Chiu. Lebih dulu daripada itu, ia sudah menyambar Piyayan Hou kemala dari Hang Kau. Karena sampokan itu, ia terpental. Berkat mahirnya ilmunya enteng tubuh, ia tidak terluka karena sampokan. Tubuhnya jumpalitan dan lantas meluncur turun. Beng Sintong dapat melihat gerakannya Kim Sia Ie, ia heran. Ia memang baru saja membinasakan Chiao Temla kenal ilmu silat yang digunai Kim Sia Ie itu. Bukankah cekatannya Hang Kau lolos secara luar biasa dan Siao Hang tersampok hebat itulah ilmu silat hut In Chiu, tangan mengebut mega ilmu yang termuat dalam kitab warisannya Chiao Pak Beng. Dari heran, ia menjadi curiga. Maka ia lompat maju pada Kam Kau Watao. Kau siapa ia tanya keras. Ia bukan cuma menanya, ia sekalian menyerang. Bahkan ia menggunai Siulo Im Sat Keng tingkat ke-9. Yang ia jadikan sasarannya ialah batok kepala Kau Watao Si Kam palsu itu. Kim Sia Ie melihat datangnya serangan, ia menyambut dengan sentilan Tan Chie Sintong. Ia menggunai jari tengahnya. Telak ia mengenai telapakan tangan Jagos Si Beng, hingga ia dapat menyingkirkan pukulan yang dasyat itu. Walaupun demikian, ia merasa hawa yang sangat dingin, bingga ia terhuyung beberapa tindak, tubuhnya pun menggigil dua kali. Kembali Sintong heran dan terkejut. Orang tak roboh karena hajaran Siulo Im Sat Keng. Ini justru membuatnya menyangka orang ini Kim Sia Ie yang lagi menyamar, cuma ia masih sangsi melihat rumen orang yang tua. Ia lagi memikir untuk menatap, atau mendadak Kim Sia Ie berludah kepadanya, menyerang dengan tok lyong ciam, jarum naga beracun. Dengan sebat ia mengibaskan tangan bajunya, membikin punah serangan itu, akan tetapi ludah yang lunak itu nempel di tangan bajunya. Habis berludah, Sia Ie kata tertawa, tak usah kau perdulikan aku siapa. Kau mengganas di sini, tak senang aku melihatnya Sintong gusar, ia segera menyerang, yang kedua terus disusul dengan yang ketiga. Ia menggunai pukulan Kim Kong Chiang dengan tenaga penuh. Pukulannya ini beda daripada Kim Kong Chiang kebanyakan ahli silat lainnya. Kim Kong Chiang mengandal tenaga luar, tetapi Sintong menggabungnya dengan tenaga dalam. Maka itu, pukulannya ini dasyat. Tengah Sintong menyerang Sia Ie itu, ia juga dibarengi diserang oleh dua orang, yang berlompat kepadanya, masing-masing dengan senjata ruyung Hang Muyee dan Roda Tiat Lumpoat. Semuanya gegaman yang berat. Sambil menyerang, dua orang itu berseru, gantilah jiwa adikku yang ketiga dua orang itu dua dari Kiepak sama lainnya. Yang satu bernama Pau Hyok, yang lainnya Ongen. Mereka hendak menuntut balas untuk Chiao Tam. Bertiga mereka hidup seperti saudara kandung, tidak heran mereka ini gusar tak kepalang. Beng Sintong berseru, kedua tangannya dibarengi di pentang.